Selamat siang, shalom, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera bagi kita semua, om swastiasu, nama budaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat, Rektor Universitas Kristen Indonesia, Bapak Doktor Dhani Suara Akaharjono, SH, MH, MBA. Kepada yang terhormat, Wakil Rektor Bidang Akademik dan Inovasi Universitas Kristen Indonesia, Bapak Doktor Hulman Panjaitan, SH, MH. Bapak dan Ibu Dekan dan Wakil Dekan Universitas Kristen Indonesia, Bapak dan Ibu Kaprodi Universitas Kristen Indonesia, Pelaksana Tugas Kepala Biro Administrasi Akademik, Skagus Kepala Bagian MBKM Universitas Kristen Indonesia, Ibu Doktor, Doktor Anda, Ernie Murniarti, SH, MPD. Kepada Bapak Ibu Dosen Universitas Kristen Indonesia, serta adik-adik mahasiswa Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih telah hadir dalam kegiatan kita pada hari ini, yaitu sosialisasi program Flankship Merdeka Belajar Campus Merdeka tahun 2023-2024. Bapak dan Ibu mohon izin memperkenalkan diri. Saya, Jin Yaditya Tambun, Staff Biro Administrasi Akademik Universitas Indonesia yang akan bertugas sebagai MC pada hari ini. Sebelum kegiatan kita mulai, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh rekan saya, Bapak Diki Adriato, untuk waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, sebelum kita berdoa. Kita mulai acara kita, mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang bertata dalam perjalanan surga. Kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu pada hari ini. Siang ini kami dapat berkumpul di tempat ini melalui meeting untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi program Flankship MBKM. yang dimana terdiri dari beberapa program yang akan dipahas pada hari ini, Tuhan, yaitu MSIB, PMM, KM, dan KKNT. Biarlah semua ini dapat berjalan dengan baik, Tuhan. Engkau rapi tangan-tangan PSI, moderator, maupun pembicara yang menyampaikan kegiatan sosialisasi ini, Bapak. Agar semua tugas dan kewajiban ini dapat berjalan dengan baik dan tidak kurang dari satupun. Tuhan, hanya ini doa yang dapat kami sampaikan kepada-Mu. Doa ini kami tidaklah sempurna, tapi Engkau sudah terlebih dahulu tahu apa yang ingin kami sampaikan. Kami menyertakan doa ini dengan tutup bungkus, puasa, dan roh kudusmu Tuhan. Haleluya. Amin. Terima kasih kepada Bapak Diki yang sudah berkenan memimpin kita doa pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, sekalian mari kita buka sesi hari ini dengan sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Mars Universitas Kristen Indonesia. Terima kasih telah menonton! Indonesia Raya Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 yang saat ini berkantor di BAA dan juga di rektorat kami dengan senang hati menerima Bapak-Ibu untuk kita sama-sama melakukan yang terbaik untuk pelaksanaan MBKM di UKI ke depannya. Demikian saja dari saya sebagai kata pengantar untuk menyemangati Bapak-Ibu, kiranya semua yang akan disosialisasikan hari ini dapat kita semua mengambil bagian di dalamnya. Demikian, kurang lebih saya mohon maaf Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, semangat pasang butanya Ibu Yerni. Sebelum kita memasuki sesi selanjutnya, kita akan melakukan sesi dokumentasi yang akan dilakukan dua kali, di awal dan di akhir. Dokumentasi kita kali ini akan dibantu oleh rekan kerja saya, Bapak Rafki Muhammad. Mohon kesedihannya, Bapak Rafki. Mohon izin saya mendengar suara Bu Yeni terputus. Benarkah Bapak-Ibu sekalian? Bagaimana Bu Nia suara kami jelas di sana? Lancar, Bu. Tadi lancar. Kalau untuk suara Ibu Yeni tadi lancar, tapi untuk suara Bu Erni tadi memang agak sempat terputus, dan di awal juga memang sempat terputus-putus begitu. Mungkin sinyal mungkin ya? Ada kendala sinyal mungkin? Baik, boleh silahkan dilanjutkan. Baik, selamat siang Bapak Ibu dosen, peserta mahasiswa dan mahasiswi yang tergabung pada Zoom siang ini. Kita akan masuk ke sesi dokumentasi, dimohon kesediaannya Bapak Ibu dan mahasiswa-mahasiswi untuk membuka kamera. Kita akan melakukan dua sesi foto. Yang pertama, dimohon kameranya Iren, Handika, Mudita, Prawira, Bia Penia, David Utagalung, Sania, Guleoni, Pak Luki, selamat siang Pak Gunawan, masih Ibu Erni namanya di Zoom. Terima kasih. Oke, kita langsung ambil foto aja. Jordan, Gilfani. Duh, gambarnya nggak muncul. Oke, lihat ke kamera semua Bapak Ibu, mahasiswa. Tiga, dua, satu. Oke, ditahan, senyumnya Bapak Ibu, mahasiswa. Ada dua halaman. Tiga, dua, satu. Oke, sekarang kita pose Uki Unggul. Kayak begini ya, adik-adik mahasiswa, Bapak Ibu dosen. Ijin Bapak Ibu, kita foto. Tiga, dua, satu. Dua halaman, ditahan. Tiga, dua, satu. Oke, terima kasih atas kesedihan waktunya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke MC, kepada Ibu Jenny. Terima kasih. Baik, terima kasih atas bantuannya pada Bapak Raki. Sebelum kita memasuki, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti, yaitu pemaparan bentuk kegiatan pembelajaran atau BKP MBKM di Universitas Kristian Indonesia. Akan saya serahkan kepada rekan saya, Bapak Diardo, selaku moderator. Untuk Bapak Diardo, untuk waktu dan tempatnya dipersilahkan. Baik, terima kasih Ibu Jenny. Kembali kami ucapkan selamat siang, selamat datang kepada Bapak Ibu Dekan, Bapak Ibu Wakil Dekan, serta Bapak Ibu Kaprodi, dan juga mahasiswa-mahasiswi, yang sudah bergabung dalam kegiatan sosialisasi kita pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan masuk ke dalam sesi inti, yaitu pemaparan materi atau sosialisasi terkait beberapa program, program Merdeka Belajar Kampus Merdeka, yang akan kita bagi nanti ke dalam tiga sesi materi. Yang pertama nanti ada terkait program magang dan studi independen bersertifikat, yang akan dipimpin oleh, dipandu oleh Kepala Bidang Monitoring dan Evaluasi, Lembaga Penjamin Mutu Universitas Kristen Indonesia, serta Koordinator MSIB Angkatan 6, yaitu Ibu Doktor, Dokter Hospital Adelia Siregar, MHKES, dan yang selanjutnya di materi yang kedua, itu ada terkait pertukaran mahasiswa Merdeka, serta nanti ada praktisi mengajar, serta dosen berkegiatan di industri, yang akan dipandu oleh Ibu Nya Masta, SPD MSI, selaku Koordinator Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Angkatan 2, 3, dan juga kebetulan terpilih untuk amanah bertanggung jawab pada pertukaran mahasiswa Merdeka Angkatan 4. Dan selanjutnya untuk materi terakhir, yaitu ada terkait kampus mengajar, Angkatan 7, yang akan dipimpin atau dipandu oleh Bapak Gunawan, Tambung Saribu SSMSAS, selaku Kepala Bagian Pengembangan Akademik, dan juga Koordinator Kampus Mengajar Angkatan 4, dan Angkatan 7, yang nanti akan berjalan. Setelah kita akan langsung saja masuk ke dalam materi kita yang pertama, pemaparan materi atau sosialasi program, Magang dan Studi Independen bersertifikat, atau yang biasa kita singkat MSIB, Angkatan ke-6, yang akan dibawakan oleh Ibu Doktor, Oh Ibu Doktor, Dokter Rospita Adelia Siregar, MHPS. Selamat sore, Bapak-Ibu sekalian dan adik-adik mahasiswa. Berbahagia hari ini bisa bertemu dengan Bapak-Ibu dan adik-adik sekalian, di mana kali ini kita akan membahas atau mensosialisasikan mengenai MSIB, apa yang disebut MSIB, adalah salah satu program Kamus Merdeka. MSIB sendiri itu ada menjadi dua program, yang dijadikan satu, program Magang dan program Studi Dependent Bersertifikasi. saya kebetulan diberikan tanggung jawab untuk menyampaikan ini, Bapak-Ibu sekalian dan saudara-saudara adik-adik mahasiswa, mungkin beberapa hal pengenalannya lebih rinci, namun dalam pelaksannya agak lebih singkat lagi. jadi supaya ada yang mahasiswa paham betul, dan ibu bapak yang menjadi dosen PIKEMA, bisa menjelaskannya dengan baik. MSIB adalah program Magang dan Studi Independen Bersertifikasi, merupakan bagian dari program Kampus Merdeka, di mana memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengasah ataupun mendapatkan kesempatan, menggali pengetahuan maupun menambah keterampilannya, secara langsung dengan proyek-proyek, ataupun program-program yang bekerjasama dengan Kampus Merdeka, di mana pembelajarannya terstruktur, yang kita seringkali sudah menggunakannya, mengatakan dengan mengkonversikan pembelajaran dengan satu semester setara dengan 20 SKS. Nah, sebelum saya lanjutkan, ada seringkali pertanyaan mengatakan bahwa apakah harus sama dengan jurusan yang diambil oleh mahasiswa? Jawabannya adalah tidak. Ya, jadi mahasiswa tidak harus sesuai dengan jurusannya. Karena apa? Karena di dalam pelaksanaannya, pembelajaran melalui program Magang maupun Studi Independen adalah bentuknya kerja kelompok, lintas, disiplin, keilmuan, selama mengikuti program yang ditawarkan. Kemudian mahasiswa juga bebas mendaftarkan maksimal 22 loongan magang yang diminati sesuai dengan arah capaian yang diinginkan. Jadi sekali lagi, Bapak-Ibu yang di dalamnya ada Kaprodi, ada dosen Pikema, maka boleh mengarahkan mahasiswanya untuk mengambil dari program MSIB ini yang mana. Apakah ketertarikannya untuk melakukan Magang atau Studi Dependent. Berikutnya, program Magang pertama kali, saya terangkan dulu program Magang, di mana program ini sebenarnya bekerja dengan mitra ya Bapak-Ibu. Program Magang dulu. Kembali dulu, program Magang. Oke. Program Magang dulu ya. Yang pertama adalah mahasiswa bisa terlibat langsung dalam aktivitas internal institusi tempat Magang, dan juga mendapatkan ilmu yang relevan dalam keilmuan tertentu di tempat Magang itu sendiri, dan menyelesaikan proyek-proyek yang diberikan, lalu mahasiswa juga mendapatkan peluang untuk menjadi full-time employee pada akhir program seperti itu. Next. Tempat-tempat Magang itu bisa berupa industri, industri di mana adik-adik mahasiswa setelah selesai mengikuti Magang akan memiliki sertifikasi. dan benefit lainnya adalah selama Magang mendapat semacam kompensasi. Program yang kedua adalah program studi independen. Sebelum itu, program Magang haruslah offline. Ibu bapak dan adik mahasiswa, sedangkan program studi independen ini online. Ini program studi independen lebih kepada sharing pengetahuan di mana di dalam program ini ada yang kita sebut program pembelajaran yang diselenggarakan oleh suatu organisasi atau industri, hampir mirip atau hampir sama dengan kursus singkat atau short course, atau kema kerja, atau bootcamp. Lalu ada juga seperti Massive Open Online Course, atau MOUDC. Pada proyek ini, mahasiswa mendapatkan pembelajaran sehingga memiliki kompetensi spesifik secara praktis yang dibutuhkan pada masa depannya atau ketika dia selesai studi. Nah, saya mengharapkan adik-adik mahasiswa di ruangan ini bisa mulai di-capture ya, bisa dilihat kira-kira mana yang cocok. Magangkah saya atau program studi independen ya. Yang berikutnya, pada program studi independen, adik-adik mahasiswa juga mendapat mempraktekan kompetensi yang diperoleh dari proyek real, dari mitra kita. Selanjutnya. Seperti yang saya sampaikan tadi, program magang diwajibkan untuk luring, sedangkan program studi independen disarankan untuk daring. Selanjutnya. Inilah kira-kira, Ibu Bapak, gambaran keterlibatan mahasiswa UKI mengikuti program MSIB. Saat ini kita sudah batch ke-6 ya. Jadi kalau kita lihat di batch pertama, kedua, ketiga, sampai ke-5, cenderung kita naik ke pesertaannya. Dan batch yang terakhir adalah di Gasal 2324. Sementara yang kita sedang persiapkan ini untuk batch ke-6, semester genap 2324. nanti saya kasih tahu lini masanya, biar Bapak, Ibu, adik-adik mahasiswa bisa bersiap-siap. Jadi ada beberapa nanti yang menjadi syarat dan ketentuannya, pada slide berikutnya akan saya sampaikan. Sebelum registrasi, registrasi, duduk. Registrasi. Oke. Adik-adik mahasiswa, sebelum adik-adik melakukan registrasi, adik-adik harus dulu mempelajari ketentuan atau syarat yang ditetapkan. Contohnya ini. Ada beberapa yang harus dipenuhi dan tidak bisa dilanggar. Bahwa DAD adalah mahasiswa aktif, bisa ditelusuri dari PD Dikti. Kalau mahasiswa D2, D3, D4, atau S1, maka semester yang sedang aktif atau yang berjalan harus dipenuhi seperti ini. Jadi kalau kebetulan kita di UKI ini ada D3, ada diploma, maka Ibu Bapak, dosen Pikema, mengarahkan mahasiswa yang sudah di semester 4. Sedangkan di program sarjana, Bapak, Ibu, Bapak, dosen Pikema mengarahkan mahasiswanya yang sudah di semester 5. Dan seboleh-bolehnya jangan di semester 7. Karena apa? Karena ada satu syarat yang berikutnya, nanti akan saya perlihatkan. Next. Itu tidak berbenturan. Yaitu poin 4. Belum judisium dan bersedia untuk tidak judisium. Jadi inilah sebabnya seboleh-bolehnya mahasiswa jangan di semester 7, Bapak, Ibu. Jadi ideal semester 5 dan 6. Karena tentu mahasiswa di semester 7 akan keberatan bila dia tidak diikutsertakan mengikuti ujudisium seperti itu. Dan kemudian ada dapat rekomendasi dari perguruan tinggi melalui program studinya dulu, lalu ke PT. itu akan dibantu nanti oleh gugus MBKM di UKI ini. Lalu berkomitmen untuk melaksanakan dan menyelesaikan. Hingga selesai. Jadi programnya harus selesai. Dan yang berikutnya, bersedia tidak mengikuti program lain yang ada di program Merdeka Belajar. Lalu ada syarat administrasi yang lainnya, selesai berikutnya. Seperti adik-adik mahasiswa membuat kurikulum VT, menyampaikan transkrip nilai, membuat surat rekomendasi dari universitas dan juga surat SPTJM atau surat pernyataan tanggung jawab mutlak. Dan yang berikutnya fotokopi KTP. Untuk bagian C dan D, ini dilakukan melalui platform. Jadi ini diatur tersendiri. Next. Nah inilah lini masa yang Bapak Ibu mohon diperhatikan agar anak peserta didik kita yang sekian banyak ini bisa mengikuti dan lolos. Seperti kita tadi tampilkan bahwa di batch 5 yang lalu mahasiswa UKIS 19 orang lulus. Jadi tahun ini saya kira ditargetkan ya Bu Erdi, mungkin 50 atau 100 orang mahasiswa ya. Nah, Bapak Ibu, Mbak Dede mahasiswa, masa pendaftaran adalah saat ini sampai 31 Desember. Nah, pada masa-masa ini mahasiswa haruslah mulai mendaftar, menyiapkan syarat administrasi seperti tadi, KPP, Kurkulin Vitae, bikin resume ya, nanti Ibu ulang lagi. Dan yang berikutnya nanti ada masa untuk melakukan penilaian. Sebelum dinilai, diverifikasi dulu berkasnya sampai pada tanggal 31 Desember melalui tahapan-tahapan yang dikoordinir atau dikendalikan oleh Gugus Merdeka Belajar di PT. Lalu penyelenggaraannya ataupun national onboardingnya itu di Februari 2024, mulai tanggal 6 sampai 16 Februari. Nah, penting adik-adik dan ibu bapak dosen Pikema pahami dulu bahwa untuk mengikuti program magang ataupun studi independens harus mempersiapkan diri dengan baik. Yang pertama adalah membuat resumen. di mana resumen ini menjadi syarat di samping syarat administrasinya. Jadi, harus dibuat mahasiswa membuat CV. Di sana akan dituliskan secara singkat, padat, tetapi tetap jelas, teratur bagaimana memperkenalkan diri si calon. Seperti itu ya. dan saya kira nanti di bagian lain akan juga dikembali dijelaskan. Kita slide berikutnya saja dulu. Nah, pada tadi sudah kita sampaikan bahwa ada syarat dan ketentuan. Bila adik-adik mahasiswa sudah memenuhi syarat dan ketentuan yang disampaikan tadi, maka proses berikutnya adalah melakukan tahapan pendaftaran. Jadi, membuat akun. membuat akun dulu dengan mengunjungi Kampus Merdeka Kemendipbud.id, lalu masuk, ada tanda masuk, nanti kita mungkin kalau ada kesempatan kita bisa demonstrasikan, lalu mendaftarkan diri adik-adik dengan menggunakan email dan password. Selanjutnya, ada pilihan melengkapi profil diri, dan yang terakhir adalah menentukan pilihan. Program MSIB yang manakah yang mau dipilih. Apabila adik-adik peserta mau memilih magang, maka pilihlah atau kliklah magang bersertifikat. Lalu klik cari posisi magang. Maka akan ada sektor industri yang kita lamar atau kita pilih, dan selanjutnya melalui platform akan terjadi komunikasi sampai kepada diterima. Kalau saudara-saudara adik-adik mahasiswa memilih studi independen, maka kliklah studi independen bersertifikat. Lalu klik cari kelas. Cari kelas studi independen. Itu ya. Berikutnya, nah ini secasarat administrasi yang lain, yaitu STJM dan SR. Nah, SPTJM dan SR memang ada formatnya yang bisa diambil setelah adik-adik masuk atau mendaftar atau register. Maka bisa di-download lalu dipenuhi sesuai format. Karena ini divalidasi di tingkat PT, maka nanti adik-adik mahasiswa calon bisa melengkapi dulu tidak meng-uploadnya dulu ya, mendownloadnya saja dulu, mengisi lalu dengan bantuan di PT nanti baru dilengkapi setelah seluruhnya sudah lengkap dan benar baru di-upload. SPTJM dan SR ini adalah syarat setelah ini selesai baru bisa melengkapi atau meneruskan kelengkapan dokumen seperti itu atau lengkapi dokumen. Jadi ada tahap-tahapannya. Termasuk di SPTJM dan SR ini dimintakan tanda tangan lalu materai. Begitu ya. Nah, seringkali kalau kita amati ada kesalahan atau tidak suksesan peserta itu karena hal-hal seperti itu. Contohnya tidak membubuhkan tanda tangan dengan benar, tidak memberikan materai dengan benar seperti itu. Jadi ini yang kita antisipasi supaya ada-ada yang masih sesuai calon peserta bisa secara administrasi lolos. Kita lanjut saja. Ini adalah sedikit panduan empat poin utama yang kalau kita lihat perubahan dari batch 5 ke batch 6 ada di sini disebutkan bahwa terkait SPTJM yaitu yang dulunya secara manual sekarang itu sudah by digital artinya tanda tangan sudah digital materai juga sudah digital dan itu dilakukan di platform adik-adik ya, calon peserta ya. Kemudian verifikasi data mahasiswa itu oleh tim program ya. Kemudian yang keempat pemberian rekomendasi diberikan oleh pengelola di PT dan yang keempat pembuatan akun ya. Inilah empat yang berbeda dengan batch sebelumnya ya. Jadi sering kali ini dikatakan bahwa SPTJM digitalisasi ya. surat SR dan SPTJM digitalisasi. Surat rekomendasi SR SPTJM digitalisasi ya. Baik. Kita lanjut saja. Sekarang mengenai magang, program magang. Bapak, Ibu, tadi adik-adik mahasiswa saya sudah katakan bahwa membuat resuma ya. Dimana saudara harus memperkenalkan diri ya. sebagaimana Anda memiliki kehususan ataupun pengalaman ya, berorganisasi ataupun prestasi-prestasi lainnya sehingga mitra merasa andalah sebagai calon yang dicari-cari seperti itu. Ataupun adik-adik mahasiswa adalah orang yang tepat untuk magang di industri atau di pihak mitra seperti itu. ada tahapan dua tahapan seleksi administrasi dan seleksi akademik. Yang tadi Ibu sampaikan adalah lebih pada seleksi administrasi membuat CV, membuat resuma seperti itu ya. Lalu melakukan STPJM dan SR itu semua administrasi. Yang kemudian adalah seleksi akademik. Di sini dilakukan seleksi calon peserta ada juga tes, ada wawancara dan metode lain itu disesuaikan oleh pihak atau mitra yang ingin berkolaborasi dengan calon. Lalu terakhir adalah hasil diterima atau tidak menjadi peserta magang dan ketika mahasiswa diterima harus mengikuti atau mencata semua kegiatan hariannya dalam jurnal selama berlangsungnya magang. Jadi harus selesai tidak boleh setengah jalan. Oke lanjut. setelah diamati ada banyak faktor yang membuat peserta tidak lulus atau tidak lolos. Maka ini Ibu coba himpun ada delapan tips untuk faktor peluang lulus. Yang pertama adalah format. Yang pertama adalah membuat format. Pada bagian ini ada yang juga mengarahkan atau memberikan ide seperti itu membuat resuma itu menggunakan alat resuma builder yang disebut builder dimana ini ada secara online. Dengan aplikasi ini kita bisa dibantu membuat resuma yang lebih profesional terorganisir dan juga memiliki template yang bagus yang dirancang khusus dan sesuai dengan standar industri atau mitra yang menginginkannya. Memang adek-adek menulis atau membuat suatu urayan siapa memperkenalkan diri dan menuliskan prestasi menuliskan ketampilan yang dimiliki pengalaman berorganisasi lalu menyampaikan identitas diri secara rapi runtun mungkin agak kesulitan tapi ada waktu yang segini panjang bisa mulai saja adek-adek membuatnya nanti bisa berkolaborasi atau dibantu oleh ketua program gitu ya sehingga format yang Anda bikin lebih runtun tapi singkat padat begitu ya jadi tidak bertele-tele oke ini untuk yang format yang kedua adalah faktor yang lain yang bisa menjadi poin untuk apa namanya poin lulus ya yaitu pengalaman berorganisasi jadi harus menghighlight pengalaman Anda dimana sebagai pelamar Anda harus menunjukkan bahwa pengalaman Anda itu sudah terasa dan kemampuan Anda bekerjasama sebagaimana teamwork ya sudah mumpuni dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi ya yang ketiga faktor lain adalah highlight lah keterampilan yang kamu miliki ya jadi tadi Ibu sudah sampaikan bahwa pihak mitra itu mungkin mencari-cari orang ya yang memiliki potensi yang ada di diri adik-adik mahasiswa jadi itu highlight lah ya yang ketampilan yang dimiliki ya next break next highlight juga kelebihan secara individu apa kelebihan adik-adik mahasiswa itu harus dibarengi juga ya jadi kalau kita cerita harus dibarengi juga dengan bukti-bukti yang kuat ya ataupun dokumen pendukungnya dengan cara mungkin menulis membuat videonya ya lalu apa prestasimu ya dan sebagainya itu harus dibuat dokumen pendukungan pendukungnya yang kelima adalah mendalam membuat resumen itu ringkas padat tapi cukup teliti ya apa namanya membuat resumennya ringkas padat tapi keep it short jadi caranya gimana mungkin adik-adik harus menulis berkali-kali ya sehingga tereliminasi konten-konten yang gak relevan atau gak perlu ya bisa juga adik-adik memakai teman sekerjamu ya untuk menjadi proofreading ya untuk baca untuk membaca atau menilai gitu ya apa-apa yang gak perlu direduce gitu ya dan yang berikutnya pastikan adik-adik lah memiliki kualifikasi yang sesuai dengan tempat magang atau mitra industri tadi jadi skills yang diperlukan atau yang yang dibutuhkan itu tepat Anda butuhkan dan juga dibutuhkan oleh mitra yang ketujuh jangan gunakan paragraf panjang jadi suka cerita panjang-panjang muter-muter itu jangan ya yang kedelapan yang terakhir adalah review atau lakukan proofreading ya proofread kepada teman atau siapapun orang yang menurut Anda tepat ya kita lanjut saja nah tadi ada yang disebut syarat administrasi dan syarat akademik setelah adik-adik membuat akun sudah masuk ke laman ya lalu adik-adik bisa masuk ke bagian yang kedua ini bagian administrasi yaitu surat rekomendasi dan surat pernyataan tanggung jawab atau PTJM itu di download formatnya diisi dilengkapi dulu ini gak boleh ada kesalahan dan setelah di upload dia tidak bisa diperbaiki seperti itu dan ini menjadi apa namanya seringkali dilalaikan atau terlupakan ya tidak memenuhi syarat dan ini menjadi faktor ketidakberuntungan jadi satu kali meng-upload tidak ada bisa lagi direvisi next ini adalah link-link yang bisa dikunjungi untuk mengetahui seperti apa caranya untuk mengisi atau mendownload format SPTJM dan pun SR demikianlah sementara ini informasi yang saya sampaikan terkait dengan MSIB andaikan ada hal-hal yang perlu kita sharingkan bisa kita lanjutkan kami kembalikan ke moderator terima kasih baik terima kasih Ibu Rosita atas pemaparan dan sosialisasinya terkait program Magana Studi Independent Mender Sertifikat tadi sudah lugas dan lengkap juga kalau bisa dibilang Ibu Ros memaparkan kepada kita semua tentang tadi apa itu program Magang dan Studi Independent serta bagaimana cara meregistrasi syarat dan berkas apa yang harus dilengkapi atau dibutuhkan misalkan ada CP transcript nilai surat rekomendasi ada SPTGM juga dan scan KTP tentunya serta tadi juga telah disampaikan timeline dari kegiatan ini mulai dari pendaftaran yaitu 17 Oktober 2023 sampai 31 Desember 2023 jadi untuk teman-teman mahasiswa mohon dipersiapkan seluruh tadi syarat administrasinya dan segera untuk bergabung atau membuat akun seperti itu karena verifikasi berkas juga akan sambil berjalan terlaksana jadi sambil pendaftaran berjalan verifikasi berkas pun berjalan seperti itu dan juga program dimulai nanti teman-teman atau adik-adik mahasiswa akan mulai terjun ke perusahaannya belajar dan mungkin mencoba bekerja menggarap suatu proyek nanti pada tanggal 6 sampai 16 Februari 2023 mungkin itu timeline dimulai onboardingnya ke perusahaan Ibu Ros antara 6 sampai 16 Februari seperti itu serta nanti tadi sudah disampaikan juga terdapat beberapa perubahan dari yang sebelumnya itu dari tadinya SPTGM dan rekomendasinya manual materi juga manual sekarang semuanya bisa digital bukan sampai materi pun harus menggunakan digital setelah ada dua seleksi tahap dua seleksi yaitu seleksi administrasi tentunya jika lolos kita akan seleksi akademik disitu ada tes psikologi wawancara dan sebagainya jadi seperti mendaftar saat melamar pekerjaan seperti itu kita tadi sudah dispil oleh Ibu Ros beberapa tips lolosnya mulai dari format resum yang harus ates friendly pengalaman organisasinya kalian tonjolkan serta keterampilan apa yang kalian miliki jangan sungkan kalian sampaikan atau tuangkan di resum yang ada seperti itu tadi saya sudah menghampir saya bilang ke Ibu Ros sebahwa dua menit lagi tapi ternyata waktunya pas sistemnya kita langsung sesi tanya jawab saja setelah pemaparan materi dikarenakan nanti kalau direkap semua materinya terus baru sesi tanya jawab takutnya buyar ya karena tercampur materinya ada MSIB PME pertukaran mahasiswa dan kampus majar jadi takutnya buyar semua materinya jadi mungkin biar fokus di satu materi terlebih dahulu kita akan langsungkan sesi wawancara eh sesi mohon maaf sesi tanya jawab seperti itu yang akan dimulai dari sekarang ya durasinya 15 menit mungkin saya persilahkan kepada Bapak Ibu Dekan Kaprodi Wakil Dekan dan juga teman-teman mahasiswa-mahasiswi jika ada yang ingin bertanya atau belum jelas terkait program magang dan studi independen bersertifikat bisa bertanya bisa dapat menggunakan fitur rice hand atau mungkin memanfaatkan kolom chat yang tersedia boleh dipersilahkan Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa semuanya oh satu ada mahasiswa Ibu Hospita atas nama saudara Justiar mungkin boleh saudara Justiar dipersilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya saya akan buka untuk tiga penanya terlebih dahulu ya dipersilahkan Justiar ya sebenarnya makasih untuk kesempatannya jadi kalau misalnya dari pemaparan Ibu Hospita tadi cukup jelas tentang magang dan studi independen tapi aku mau nanya perihal SPTJM dan SR sekarang lagi untuk memastikan karena posisinya karena posisinya sekarang aku lagi ngikutin student independen batch 5 juga aku mau bertanya nanti SPTJM sama SR nya itu kan ada pembaruan yang dijelasin ibunya sebelumnya nah SPTJM sama SR aku yang masih kegiatan aktif sekarang itu langsung diganti atau bagaimana takutnya mengurangi resiko juga semisal nih ntar aku karena rencana juga mau ngikutin MSIB batch 6 lagi tapi saya bingungnya di bagian SPTJM sama SR nya nanti semisal kalau misalnya saya ganti ke file yang baru ke SPTJM sama SR yang baru apakah bermasalah sebelum aku menyelesaikan program aktif aku sekarang kita isi bang baik terima kasih justiar atas pertanyaan selanjutnya kita akan ke kolom chat belum ada menggunakan pitorisen lagi itu ada saudara David Gani itu bertanya bisakah magang sebelum semester 5 untuk program sarjana oke terima kasih saudara David dan pas pertanyaannya mungkin kepada ibu Rospita mungkin bisa dipersilahkan untuk menjawab pertanyaan dari saudari justiar terkait dengan karena kan beliau saudara saudari justiar masih aktif program MSIB angkatan angkatan 5 sekarang yang sedang berjalan dan bisakah saudari justiar langsung mengganti SPTJM dan rekomendasinya dengan yang format terbaru di saat masih aktif mengikuti MSIB yang sekarang takutnya bermasalah di administrasi seperti itu dan pertanyaan kedua oleh saudara David yaitu bisakah magang sebelum semester 5 untuk program sarjani dipersilahkan ibu Rospita baik terima kasih adik yang pertama adalah program magang mahu studi independen itu diatur pada syarat dan ketentuan mahasiswa di awal slide ibu yaitu bila adik ada di diploma 2 diploma 3 itu boleh semester 4 tetapi kalau adik diploma 4 dan program sarjana harus semester 5 jadi sudah jelas jawabannya dan yang kedua adalah ketika adik justiar saat ini ada saudara melakukan MSIB batch 5 nah untuk mendaftar kembali maka adik harus membuat lagi yang baru SPTJM maupun SPTJM yang baru maupun SR yang baru karena mungkin saja mitra yang Anda mau pilih bisa saja sama maupun berbeda dan adik harus mengikuti tahapan-tahapan seperti awal jadi kata simpelnya adalah adik harus melengkapi syarat administrasi yang baru pertanyaannya berikut apakah mempengaruhi SPTJM dan SMU yang sedang berjalan tentu jawabannya tidak ya jawabannya tentu tidak karena memang kesempatan untuk magang bagi mahasiswa adalah diperbolehkan ya di luar PT dua semester atau setara satu semester 20 SKS seperti itu ya baik Ibu Rospita terima kasih atas jawabannya jadi untuk SPTJM dan surat rekomendasi bisa langsung diganti dengan yang baru dan kemungkinan tidak tidak ada masalah karena saudari Justiyar ragu karena dalam status masih aktif mengikuti MSIB yang angkatan kelima ini jadi tidak ada masalah ya jadi SPTJM dan surat rekomendasinya diakun dapat diganti dengan yang baru dan saudari Justiyar harus mengikuti top-up administrasi yang ada serta dari untuk jawaban dari pertanyaan saudara David jadi untuk program sarjana untuk mengikuti program ini harus semester lima ya buros kita jadi di bawah itu belum diperkenankan untuk mengikuti jadi harus semester lima minimal jadi begitu ya Justiyar dan David atas jawaban dari pertanyaannya baik baik terima kasih baik saya buka lagi water yang selanjutnya untuk pertanyaan dua penanya boleh dipersilakan untuk menggunakan fitur i-send atau melalui room chat dipersilakan Bapak Ibu Dekan Bapak Ibu Wakil Dekan Bapak Ibu Pak Prodi serta mahasiswa-mahasiswi mungkin Bapak Ibu Dekan dan Pak Prodi ingin bertanya peran yang bisa dilakukan oleh fakultas dan juga program studi untuk mendukung mahasiswa-mahasiswinya dalam mengikuti MSIB ini apa apa yang bisa dapat dilakukan dan juga dan apa benefit untuk fakultas program studi jika mahasiswa-mahasiswi masing-masing rajin atau banyak yang mengikuti program ini boleh dipersilakan Bapak Ibu semua dan teman-teman mahasiswa mahasiswi mungkin ada yang belum jelas dalam tata cara rekwistasi dan dalam memenuhi cara administrasinya seperti apa juga bisa ditanyakan oke baik ada pertanyaan dari saudara Simon Karisian Turi dari program studi akutansi selamat siang Bapak Ibu semua saya mau bertanya apakah ada mekanisme evaluasi dan pemantauan yang ketat dalam program flexi MBKM ini untuk memastikan efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya kepada Ibu Rosbuta dipersilakan untuk menjawab pertanyaan saudara Simon terima kasih pertanyaan yang bagus sekali adik Simon tentu di semua kegiatan ada evaluasinya ada pemantauannya sehingga tadi kalau adik menyimak apa yang Ibu sampaikan bahwa pada saat mengikuti program magang ada semacam agendanya yang dia harus diikuti tadi saya sampaikan disana saya sampaikan adalah jadwal terjemahan jadwal sebenarnya lebih pada rincian kegiatan ataupun logbook jadi pertanyaan adik apakah ada mekanisme evaluasi dan pemantauan yang ketat tentu ada bahkan di awal persyaratan dan ketentuan yang harus dipenuhi adalah setiap peserta harus menyelesaikannya dengan mengikutinya sampai selesai terjemahannya dalam kalimat selesai itu adalah dalam pelaksanaannya evaluasi dan pemantaunya secara ketat dan efektivitas kegiatan itu sendiri menjunjung tinggi efisiensi penggunaan sumber daya terima kasih ya adik Simon Fares terima kasih ibu respita atas jawabannya jadi jawabannya nanti ada agenda evaluasi dan pemantauan dan juga tadi juga ada pembuatan logbook ya yang akan dipantau terus dan dipandu terus oleh ibu respita selaku koordinator nanti setiap minggunya adik-adik semua akan dalam tanda kutip diganggu ya untuk mengingatkan pengisian logbook di akun yang sudah teman-teman buat semuanya seperti itu jadi di platform nanti ada kewajiban ya adik-adik untuk mengisi logbook kegiatan kegiatan dalam minggu ini apa yang sudah adik-adik kerjakan proyek apa yang sudah diselesaikan sedang berproses proyek apa dan sebagainya nanti akan ditandu oleh ibu respita selaku koordinator ya teman-teman semua seperti itu oke kita ke plotter selanjutnya mungkin jika ada yang ingin bertanya mungkin dari prodi atau fakultas apa ibu apakah ada yang ditanyakan baik mungkin sepertinya sudah tidak ada lagi dan sudah clear karena tadi mengingat ibu respita juga sudah secara gamblang dan lugas menjelaskan menjelaskan kepada kita mengoparkan bateri terkait MSIB kepada kita dan mungkin jika dari bapak ibu dan teman-teman mahasiswa semua ada pertanyaan yang mungkin sekarang belum muncul dan mungkin saya lihat flyer MSIB dan sebagainya mulai ada pertanyaan-pertanyaan yang muncul terkait program ini bisa dapat ditanyakan melalui media sosial Biroadministrasi Akademik dan juga MBKM bukit ofisial yang ada di Instagram seperti yang dapat melalui direct message atau DM baik terima kasih admin sudah ada di kolom chat di room chat media sosialnya bisa ditanyakan di situ screen capture dan mulai add dari sekarang seperti itu bapak ibu dan teman-teman semua jika sudah tidak ada yang bertanya lagi terkait program kampus merdeka belajar kampus merdeka yaitu MSIB ini kita akan langsung ke materi yang kedua yaitu terkait program pertukaran mahasiswa merdeka dan juga nanti ada terkait program praktisi mengajar dan juga terakhir dosen berkegiatan industri yang akan dibawakan oleh ibu di di stafi her koordinator pertukaran mahasiswa merdeka engkatan 2 3 dan juga nanti 4 serta kepala sub bagian merdeka belajar kampus merdeka Biro Administrasi Akademik, Universitas Kristian Indonesia. Halo Bu Masta. Halo, selamat siang. Halo, selamat siang Bu Masta. Dipersilakan Bu Masta untuk menyampaikan materi atau mensosialisikan kepada kita terkait PMN, praktisi mengajak, serta dosen berkegiatan di dunia industri. Waktu 25 menit ya Bu Masta. Dari sekarang mungkin, dan selanjutnya nanti akan kita lanjutkan tanya-jawab selama 15 menit. Kepada Bu Masta, waktu dan tempat dipersilakan. Oke. Suara saya terdengar dengan jelas? Suara saya terdengar dengan jelas Bu Masta. Tapi agak dobel ya? Apakah ada... Bergema. Agak dobel ya? Oke, apakah sudah terdengar dengan jelas? Terdengar dengan jelas Bu Masta. Jelas Bu. Jadi, selamat siang adik-adik mahasiswa, Bapak-Ibu dosen, Bapak-Ibu pimpinan universitas yang telah hadir pada hari ini. Untuk 25 menit ke depan cukup banyak ya mata kegiatan yang akan saya sampaikan. Nah, yang pertama saya akan menjelaskan, mensosialisasikan tentang satu BKP atau bentuk kegiatan pembelajaran dari MBKM, yaitu pertukaran mahasiswa merdeka. Kemudian, dan untuk PMM ini, mungkin saya akan sekaligus untuk mensosialisasikan kepada mahasiswa tentang pembukaan pendaftaran, kemudian kepada Bapak-Ibu calon dosen modul Nusantara sebagai mungkin pengantar untuk kegiatan modul Nusantara nantinya setelah seleksi dilakukan. Iya, terputus-putus dengarnya, Bu. Iya, Bu. Terputus-putus ya? Oh, suara saya terputus-putus. Nah, apa di sini ya sinyalnya ya? Gimana coba? Ibu Marina terdengar jelas kah di sana, Prof? Prof Marina, izin respon untuk ini. Apakah jelas suara Ibu Nia? Iya, Fris juga, Bu. Saya melihat Fris. Halo? Fris, dari MBKM Fris. Halo? Halo, Bu. Masa. Iya, gimana? Masih terputus-putus, Kak? Sudah. Lancar. Kalau di saya ya, Bu. Oh. Petering, oh, Bu. Petering. Oke. Halo, masih terputus-putus, Kak? Halo? Sudah jelas, Ibu. Sudah jelas ya? Iya. Oke. Baik, kemudian untuk apa namanya tadi, praktisi mengajar dan dosen berkegiatan industri itu sasarannya ke dosen. Jadi, untuk adik-adik mahasiswa, simak dulu ya. Oke, jadi program PMM ini adalah program dari salah satu MBKM yang memfasilitasi adik-adik untuk bisa kuliah di perguruan tinggi lain selama satu semester. Jadi, kegiatan adik-adik sama bertukar itu nanti akan ada perkulian seperti biasa, kemudian akan ada modul Nusantara, kemudian semua kegiatan adik-adik itu akan dikonversi minimal 10 SKS dan maksimal 20 SKS. Tapi, dalam perjalanannya, nanti jika ada kebijakan dari perguruan tinggi yang menerima adik-adik, nanti bisa jadi juga adik-adik akan bisa menempuh lebih dari 20 SKS. Bolehkah ditampilkan materinya, Pak Raffi atau Diardo? Apakah sudah belum sedang loading? Oke, sudah terlihat, Bu? Oke. Nah, ini jadi, kalau di PMM ini memang syarat banget dengan budaya. Jadi, karena kita bertukar, kita ke tempat yang baru, kita bertemu teman-teman baru, dan teman-teman kita ini tersebar dari... Indonesia bagian yang paling barat sampai ke paling timur, dari yang paling utara ke yang paling selatan. Jadi, teman-teman kita ini bakal nambah. Jadi, circle kita bakal bertambah. Nah, di PMM itu ada dua istilah. Ada inbound dan ada outbound. Inbound itu artinya tempat adik-adik nanti kuliah di luar UKI. Jadi, misalnya ada yang diterima di Universitas Hasanuddin, misalnya ya. Jadi, adik-adik itu inbound di Universitas Hasanuddin. Nah, ada juga yang namanya outbound. Kalau outbound itu dari kata out kan, berarti yang keluar. Nah, adik-adik itu adalah mahasiswa outbound UKI. Jadi, mahasiswa PMM yang berasal dari Universitas Hasanuddin Indonesia. Jadi, kalau inbound itu artinya tempat mahasiswa yang masuk ke dalam satu perguruan tinggi yang baru, sedangkan outbound itu dia asalnya dari mana? Jadi, lebih menunjukkan ke asalnya. Nah, kenapa harus ikut PMM? Boleh di yang berikutnya? Nah, kenapa harus ikut PMM? Nah, di PMM ini tadi ya, adik-adik bakal didorong untuk mengalami pertukaran. Pertukaran budaya, pertukaran ilmu pengetahuan. Jadi, adik-adik akan belajar beradaptasi, belajar berkomunikasi, belajar hal-hal baru, tantangan, tantangan yang baru. Nah, di sini adalah tujuan utamanya supaya terjadi keberagaman, kemudian menurunkan intoleransi, menurunkan inklusivitas, apa? Eklusivitas, jadi adik-adik akan lebih berpikiran terbuka sehingga memperkuat persatuan. Seperti itu. Nah, kemudian yang di sini juga kalian akan mengalami perjumpaan dan dialog yang intensif karena akan bertemu dengan sesama mahasiswa inbound, kemudian bertemu dengan teman-teman di perkuliahan, di kampus yang baru, kemudian tempat tinggal kalian juga baru, kalian akan berinteraksi dengan masyarakat di daerah yang baru. Nah, aturan mainnya gimana kalau PMM? Kalau di PMM itu adalah bertukarnya itu antar klaster. adik-adik kalau misalnya mau ikut PMM, kita ingat kalau di UKI ini ada di klaster Jawa, Pulau Jawa. Jadi klaster di PMM itu adalah klaster pulau. Nah, kita ada di klaster Pulau Jawa. Jadi, adik-adik kalau mau lulus PMM, jangan ambil perguruan tinggi yang di klaster Pulau Jawa juga. Contohnya, kalau kalian ambil di universitas di UGM, ya pasti nggak lulus. Kalau kalian daftarnya di ITB, pasti nggak lulus. kenapa? Karena kalian daftarnya di Jawa. Jadi, kalian harus ambil perguruan tinggi di luar klaster Pulau Jawa. Ambillah yang dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, kemudian daerah Nusa Tenggara, daerah Papua, dan daerah Indonesia Timur. Nah, kemudian ada satu tips lagi. Kadang-kadang panitia itu akan memperhitungkan tempat lahir dari adik-adik. Misalnya, ada adik-adik kelahiran dari Sumatera. Kemudian kuliah di UKI. Nah, pada saat kalian memilih, jangan pilih perguruan tinggi dari klaster tempat kelahiran adik-adik atau domisili adik-adik. Dan juga jangan ambil klaster dari perguruan tinggi asal. Jadi, kalau lahirnya di Sumatera, kuliahnya di UKI, di Jawa, jangan memilih perguruan tinggi yang dari Sumatera, dan jangan memilih perguruan tinggi yang ada di Jawa. Nah, kemudian, ini lagi benefitnya adalah mahasiswa dari PTN bisa kuliah di PTS dan sebaliknya dari PTS juga bisa kuliah di PTN. Jadi, adik-adik punya kesempatan untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Jadi, punya pengalaman untuk kuliah di perguruan tinggi negeri. Nah, yang bisa ikut dari semester berapa? Yang bisa ikut itu dari semester 4, 6, 8. Tapi, 8 ini warning ya. Sangat warning. Karena 8 biasanya sudah skripsian. Akan memperhatikan banget nih kalau ada semester 8 yang ikut di PMM dari outbound. Jadi, kemungkinan yang akan lebih leluasan ini anak-anak dari semester 4 dan semester 6. Nah, ini kemudian ada modul Nusantara. Ngapain aja di modul Nusantara? Di modul Nusantara kita akan mengenal budaya Indonesia, mengenal keberagaman di Indonesia. Sehingga kita akan lebih rasa persatuan kita itu akan rasa nasionalisme kita itu akan lebih dipertajam melalui kegiatan ini. Boleh nggak ikut modul Nusantara kalau ikut PMM? Nggak boleh. Jadi, kita bisa ini nanti tuh supaya jadi sekolah ini itu kan jadi bahan ini apa namanya kita coba mohon maaf. Oke. Oke. Jadi, kalau misalnya anak PMM ini wajib untuk ikut modul Nusantara. Ini seperti pelengkapnya. Jadi, tujuan utama kalian untuk PMM itu bukan hanya jalan-jalan. Bukan jalan-jalan ya. PMM itu bukan jalan-jalan, tapi kuliah. Nomor satu kuliah. Jadi, kuliahnya dulu benernya, bener dibenerin. Maksudnya, kuliahnya dulu. Harus kuliah dulu nih. Pokoknya, tugas pokok sebagai mahasiswa itu adalah kuliah. Kuliah dulu, nah, sambil jalan-jalan, boleh gitu. Jadi, baru jalan-jalan. Jadi, kuliah dulu. Harus kuliah dulu, nggak boleh ada absen, nggak boleh lalai dalam menjalankan tugas sebagai mahasiswa. Nah, mulai dari PMM 3, ini anak-anak dari vokasi itu juga bisa ikut. Dari D4, D4 yang ada diuki. Nah, ini bisa ikut PMM juga. Nah, tapi, mata kuliah yang bisa kalian ambil, itu tetap, misalnya ranahnya, kalau di vokasi, hanya jalur vokasi. Dan di akademik, boleh di akademik. Maksudnya gimana? Maksudnya, gini, mahasiswa PMM itu punya privilege, atau punya hak, punya hak khusus gitu ya. Punya hak khusus untuk bisa mengambil mata kuliah lintas prodi, lintas jurusan. Jadi, misalnya yang dari prodi hukum, bisa ambil di visipol, bisa ambil di teknik, sesuai dengan kesepakatan ya, harus disepakati dengan kaprodinya dulu. Jadi, bisa mengambil mata kuliah lintas prodi, ataupun lintas jurusan. Tapi, mata kuliah yang bisa diambil lintas prodi dan jurusan, itu tidak boleh melewati jalur akademik dan jalur vokasi. Akademik itu maksudnya yang S1, vokasi itu maksudnya yang D3 dan D4. Begitu. Oke, slide berikutnya. Slide berikutnya. Slide berikutnya. Rafki, slide berikutnya. Slide berikutnya. Sudah, Sudah. Sudah, Sudah, Bu. Untuk kuota. Nah, untuk kuota dari PMM1, itu ada 11.400 sekian mahasiswa. PMM2 itu 12.600 sekian mahasiswa. PMM3 naik 3.000, jadi 15.200 sekian mahasiswa. Nah, di PMM4 itu kuotanya ada 15.505. Jadi, nambah sekitar 300 mahasiswa. Lanjut. ini adalah poin-poin yang berubah di PMM4. Itu yang pertama adalah dari sesi, dari segi penasaran, mahasiswa memberikan pernyataan komitmen secara digital. Jadi, hampir mirip, sama ya, sama dengan MSIB tadi. jadi proses administrasinya ini sudah berjalan secara digital. Tapi melalui laman PMM. Kemudian, harus mengunggah KTP, kemudian transkrip nilai, dan bukti kepemilikan asuransi. Nah, kepemilikan asuransi ini, bagi mahasiswa, ada bintang ini ya, bagi mahasiswa, bukti kepemilikan asuransi, diunggah mahasiswa dalam masa pendaftaran bagi yang memiliki. Jika pada masa pendaftaran mahasiswa belum memiliki, maka mahasiswa dapat memperbaharui data tersebut ketika sudah menjadi peserta program ini. Kalaupun misalnya masih berjalan, pendaftaran untuk asuransi ini masih bisa diupdate nanti setelah menjadi peserta. Jadi, bisa lolos, baru kita update lagi datanya. Kemudian, jika mahasiswa belum punya asuransi, maka mahasiswa perlu untuk mendaftar. Jadi, mendaftar BPJS secara mandiri. Nah, ini dia. Jadi, mahasiswa ini kalau belum mendaftar, maka dia perlu mendaftar BPJS secara mandiri. Kemudian, dalam seksi seleksi, nah ini yang baru, di sistem seleksi ini, akan ada, kalau saya baca di sini ya, seleksi administrasi mahasiswa dilakukan juga oleh pihak Perguruan Tinggi Pengirim. Artinya, koordinator PT Pengirim itu akan melakukan verifikasi terhadap semua mahasiswa yang mendaftar. Jadi, akan ada semacam menu approve dari koordinator. Jadi, semua adik-adik yang sudah mendaftar, nanti akan ada list namanya. Kami bisa melihat siapa-siapa yang mendaftar, kemudian kami menyentuhi atau tidak. Jadi, ada semacam menu approvement. Nah, itu baru di PMM 4. Kalau di PMM 3 tidak seperti itu. Seperti itu. Jadi, mungkin kalau untuk universitas, untuk UKI, jadi adik-adik sebelum berangkat, saya akan meminta ada semacam lembar supaya ada kesepakatan antara adik-adik mahasiswa dan Kaprodi, mata kuliah apa saja nanti yang akan dikonversi, mata kuliah apa saja yang akan diambil secara daring. Jika adik-adik sudah bisa menunjukkannya, maka semua proses administrasi sudah adik-adik penuhi, maka kami akan melakukan approval. Kemudian untuk pendanaan, nah, pendanaan, jadi adik-adik akan mendapat benefit berupa bantuan biaya hidup dan dana transport pesawat. Nah, di PMM 3 itu memang ada bantuan BPJS. Ternyata untuk PMM 4, bantuan BPJS kesehatan ditiadakan. Jadi, pendanaan fitnya untuk dari segi kependanaan atau keuangan untuk PMM 4 itu adalah balik pulang pergi. Boleh, next? Sudah berubah, Bu? Nah, ini tadi untuk modul Nusantara. Modul Nusantara ini adalah suplemen, tapi dia wajib untuk semua mahasiswa PMM. Nanti modul Nusantara ini akan diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang menerima adik-adik. Ada berapa kegiatannya? Ada 16 kegiatan, dan ini setara dengan 4 SKS. 16 kegiatan ini apa saja, isinya ada 8 kali kebenekaan, 2 kali inspirasi, 5 kali refleksi, dan 1 kali kontribusi sosial. Kebenekaan itu sifatnya adalah next. Kebenekaan itu kegiatannya adalah mencari, mengeksplorasi keberagaman, lalui kegiatan, atau aktivitas-aktivitas kebudayaan. Jadi adik-adik bisa pergi ke daerah-daerah, ke perkampungan, kemudian adik-adik ikut melakukan atau mengamati, mengobservasi kegiatan kebudayaan yang ada di daerah itu. Kemudian, jadi bisa mengeksplorasi, mengeksplorasi lokasi budaya, museum, kemudian rumah ibadah, atau perkampungan tertentu. Jadi ada kehidupan masyarakat adat, biasanya di sini. kemudian atau kehidupan agama tertentu, kepercayaan tertentu. Jadi adik-adik akan mengeksplor, mengobservasi, mempelajari apa yang ada di situ. Kemudian, untuk inspirasi ini, biasanya mengundang tokoh-tokoh. Jadi adik-adik akan mendengar mendengar dari tokoh-tokoh daerah setempat, baik itu tentang kebudayaan, tentang ekonomi, tentang sosial, perannya di bidang sosial. Kemudian untuk refleksi, refleksi ini maksudnya adalah merefleksikan kegiatan yang sudah dilakukan sebelumnya. Jadi kalau sudah melakukan kegiatan kebinekaan, dan sudah melakukan kegiatan inspirasi, biasanya baru kita merefleksikan. Jadi merefleksikan kegiatan kebinekaan dan refleksi yang sudah dilakukan. Kontribusi sosial ini bentuknya sama dengan pengabdian kepada masyarakat. Jadi setelah adik-adik belajar dari kejadian, dari fenomena, dari aktivitas sosial, kemudian belajar juga dari tokoh-tokoh, dan juga sudah merefleksikannya, maka adik-adik PMM ini juga akan diminta untuk memberikan kontribusi sosialnya pada masyarakat. Bisa dalam bentuk kunjungan ke pantiasuhan, mengajar, atau melalui bakti sosial, atau bentuk pementasan budaya kepada masyarakat, atau dalam bentuk hal lainnya. Totalnya ini ada 16 kegiatan. Biasanya untuk modul Nusantara ini dilakukan di hari Sabtu dan Minggu. Jadi tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di kelas. Lanjut. Nah, ini tadi untuk adik-adik yang mengikuti PMM, ini ada 8 kewajiban mahasiswa. Jadi yang pasti adalah, yang pertama, nomor satunya itu adalah ikut perkuliahan dengan baik. Kemudian mengikuti modul Nusantara, sesuai dengan jadwal. Kemudian ada laporan, tadi sama dengan MSIB juga akan ada laporan yang harus kalian kerjakan. Biasanya laporan itu per minggu. Kemudian pada saat kalian mendaftar, itu harus memberikan informasi dan keterangan yang benar. Kemudian kelima, itu harus menaati moral, kesusilaan, dan toleransi terhadap perbedaan SARA, serta tidak terlibat pengabayan, kerasan peruntungan, dan atau intimidasi. Kemudian menjalankan tugas dan kegiatan dari program, kemudian harus mengikuti program sampai selesai, dan mengikuti program sesuai dengan perundang-undangannya juga. Nah, kemudian untuk mata kuliah yang diambil, mata kuliah yang diambil di perguruan tinggi penerima, itu adalah mata kuliah yang diambil di luar UKI. Mata kuliah yang diambil di luar UKI, itu beban SKS-nya minimal 10, maksimal 10, tapi antara 10 dan 20 itu sudah tercakup di dalamnya modul Nusantara. Jadi misalnya adik-adik mengambil 20 SKS di perguruan tinggi penerima, berarti 4 dari 20 SKS itu sudah termasuk modul Nusantara. Jadi 4 modul Nusantara, 16 mata kuliah. 4 tambah 16, 20. Nah, itu total SKS yang adik-adik ambil nanti di perguruan tinggi penerima. Minimalnya 10. 10 itu juga sudah termasuk dengan modul Nusantara. Jadi 10 dikurang 4 berarti minimal 6. 6 SKS mata kuliah ditambah 4 modul Nusantara. Nah, sisanya kalian bisa ambil di UKI, tapi harus online dan harus tidak ada praktikum. itu ketentuannya ya, kalau masih mengambil mata kuliah di UKI. Seperti itu. Lanjut. Oke, ini adalah manfaat yang sudah diperoleh. Ini saya juga sudah menjelaskan tadi. Jadi, benefit-nya adalah kalian menambah circle. Menambah circle, teman di seluruh Indonesia ada. Kemudian dapat sertifikat dan pengakuan SKS. Kemudian memperoleh bantuan biaya hidup dan transportasi. Lanjut. Oke. Oke, untuk mendaftar nanti dokumen yang dipenuhkan apa saja? Yang pertama, kalian adalah mahasiswa aktif, jadi nanti saat mendaftar di laman PMM, kalian akan mengisi data, dan itu akan disinkronkan dengan data PDDICTI. jadi akan ketahuan adik-adik sedang aktif atau tidak. Kemudian merupakan warga negara Indonesia, jadi punya NIK. Nanti akan diminta dokumen scan KTP-nya. Kemudian IP-nya minimal 2,8 dari skala 4. Kemudian juga melengkapi SPTJM. Kemudian rekening bank-nya aktif, khusus untuk dari Provinsi Aceh ini menggunakan BSI, kemudian aktif BPJS kesehatannya, atau ada asuransi kesehatan lainnya. Lanjut. Oke, ini adalah alur yang akan kalian temukan pada saat kalian mendaftar hingga menjadi mahasiswa, mahasiswa, sehingga menjadi peserta mahasiswa PMM, peserta, maaf, sehingga menjadi peserta. Di sini ada sekitar berapa bulan ini ya, sekitar 4-5 bulan untuk satu semester. Boleh lanjut. Nah, di sini adalah waktu. Waktu pendaftaran. Nah, waktu pendaftaran adik-adik itu dimula dari bulan November. Jadi, untuk saat ini kita baru sosialisasi, nanti bulan November baru akan dibukakan. Dan berakhirnya di bulan Desember. Nah, di mana adik-adik bisa mendapatkan informasi, ada di bagian yang kanan ini. Jadi, ada websitenya, pmm.kampusmerdeka.kampusmerdeka.co.id. Kemudian dari Instagramnya ada atpertukaranmanusiasumerdeka. Dan ini ada emailnya, pmm.kampusmerdeka.co. Lanjut. Nah, ini. Jadi, untuk pendaftaran nanti mulai di sini adik-adik bisa dilihat di bulan November. Oke. Baik. Itu untuk pmm. Kemudian untuk praktisi mengajar, bolehkah ditampilkan materinya? Jadi, praktisi mengajar ini lebih ke untuk dosen ya. Praktisi mengajar ini adalah BKP yang memfasilitasi agar praktisi dari dunia usaha untuk bisa memberikan ilmunya atau apa ya, memberikan wawasan pengalaman ilmunya pada dunia usaha real gitu ya. Jadi, karena selama ini kan ada kesenjangan antara lulusan universitas dengan dunia kerja. Jadi, untuk menjembatani perbedaan ini atau gap ini, dibuatlah program ini supaya rekan-rekan praktisi ini bisa lebih memperkenalkan, kemudian memberikan transfer ilmunya kepada universitas, kepada dosen, supaya kesenjangan ini semakin kecil. Nah, sebenarnya untuk praktisi mengajar ini juga adalah keuntungan bagi adik-adik yang mungkin di semester itu tidak mengikuti MBKM di luar kampus. Jadi, adik-adik yang tidak mengikuti MBKM di luar kampus juga memperoleh kesempatan untuk langsung memperoleh ilmu atau wawasan dari bapak-ibu praktisi. Begitu. Jadi, mungkin di semester ini kalian yang sudah, biasanya yang untuk memperoleh wawasan tentang pekerjaan dunia-dunia usaha, itu anaknya pada mengikuti MSIB gitu ya. Nah, apabila kalian belum-molus MSIB jangan berkecil hati karena UKI juga ikut dalam program praktisi mengajar. Begitu. Jadi, adik-adik mahasiswa juga tetap bisa mendapatkan ilmu, mendapatkan pengetahuan tentang apa sih yang diperlukan dari dunia usaha, sehingga nanti pada saat adik-adik sudah lulus, kalian tidak terlalu jomplang antara pengetahuan yang ada di universitas dengan di dunia usaha. Jadi, sudah ada programnya nih. Nah, program praktisi mengajar ini diikuti sama praktisi. Nah, praktisi dan ada dosen. Dosennya itu nanti disebut dengan dosen kolaborator. Kemudian mata kuliah yang ditawarkan itu juga nanti akan dipilih, akan ditawarkan dulu nih sama universitas kita. Ditawarkan oleh universitas. jadi Bapak-Ibu yang mau berkolaborasi dengan praktisi dari dunia usaha, dunia kerja, juga bisa membuka kesempatan ini. Nah, kapan dibukakannya? Bukanya ini biasanya mendekati semester, mendekati awal semester. Atau mendekati awal semester atau pada saat awal semester. Jadi, program ini akan dibukakan, kemudian Bapak-Ibu akan dipandu nanti oleh tim MBKM, jadi akan dibukakan, akan disosialisasikan tentang praktisi mengejar ini, kemudian apa saja yang diperlukan. Yang diperlukan itu biasanya adalah RKK. Nah, jadi mata kuliah ada RKK-nya, kemudian Bapak-Ibu akan dipandu nanti membuka aplikasinya, ada website-nya, di situ Bapak-Ibu akan bertemu dengan praktisi-praktisi, kemudian akan memilih ada sisi untuk memilih, kemudian Bapak-Ibu nanti akan ada proses seleksi dari tim pusat, kemudian ada pengumuman. Nah, praktisi-praktisi ini juga adalah kesempatan Bapak-Ibu untuk berkolaborasi atau menjalin kerjasama dengan praktisi dari usaha, sehingga mungkin di luar kesempatan dari prodi kita sendiri atau dari Uki itu bisa menjadi kerjasama, membuat kegiatan baik itu untuk mahasiswa, kemudian untuk dosen, untuk pembelajaran atau hal lain, jadi kesempatan kita juga untuk mengembangkan jejaring, begitu. Nah, untuk praktisi mengajar di Uki sudah praktisi mengajar tiga dan koordinatornya adalah Ibu Ernie. Jadi, sebenarnya Ibu Ernie lebih paham, sudah sangat paham dengan ini. Jadi, mungkin hari ini akan saya lihatkan secara sekilas. Nah, bagaimana supaya kita tahu kok informasinya, cara untuk mengetahui informasinya adalah melalui website apa nih? MBKM ya? Boleh dibukakan? Bagaimana untuk mengetahui informasinya? Mungkin dari websitenya terlebih dahulu? Nah, websitenya itu ada di bolehkah di-zoomkan bagian link-nya. Jadi, kita mungkin dari Googling mungkin kalau kita menjelaskan dari Googling bolehkah kita ketik praktisi mengajar kemudian kita buka link-nya. Nah, sudah diberikan di chatroom ada dashboard praktisi mengajarnya. Jadi, untuk informasinya akan ada di sini ya Bapak-Ibu. Biasanya akan dibukakan pada saat awal semester atau pada saat mau masuk ke semester baru. Nah, ini dia. Nah, saat ini belum ada pengumuman karena baru berjalan, sedang berjalan saat ini. Mungkin Bapak-Ibu dosen bisa bersiap-siap di semester genap. Nah, ini dia. Jadi, untuk dosen yang baru bergabung sebagai dosen kolaborator di sini akan ada akun kemudian kita isi sebagai pendaftar begitu ya. Nanti dari tim MPKM akan mengarahkan bagaimana mengikuti kegiatan ini. Terima kasih, Rafi. Kemudian, untuk dosen berkegiatan industri bolehkah ditampilkan? Mungkin dari googling, saat meng-googling saja. Apa itu dosen berkegiatan di industri? Jadi, kegiatan ini juga sasarannya adalah dosen, tujuannya sama untuk memperkecil gap antara universitas dan dunia usaha. Sehingga sebisa mungkin kita mendekatkan materi kita, silabus kita itu dengan materi-materi yang kita ajarkan, kurikulum kita itu dengan kenyataan yang terjadi di dunia usaha, di dunia kerja. Nah, untuk dosen berkegiatan industri, itu juga dibukanya sekitar bulan Mei, sekitar bulan Mei, Juni, Mei, Juni, sekitar bulan Mei, Juni, dan ini berlangsung satu kali setahun. Untuk saat ini masih satu kali setahun. Jadi, Bapak, Ibu bisa bersiap-siap di sekitar bulan Mei dan Juni. Nah, ini adalah salah satu dosen kita yang sudah lolos di dosen perkegiatan industri dari Visi Paul, Ibu Marshalia, Gloria, Narida. Oke. Nah, kegiatannya apa saja? Kegiatannya adalah sebagai semacam magang, semacam magang, tapi juga akan menyusun kurikulum di dunia kerja atau di sebuah lembaga, lembaga, nah ini di PT karya signifikan konsultaman. Dia diterima. Begitu. Sebagai konsultan perusahaan. ini dia. Jadi, oke, jadi perannya di dunia usaha itu adalah sebagai konsultan perusahaan. Bolehkah ditampilkan bagaimana kita mengetahui informasinya? jadi kita buka link dari Kemdikbud, Bapak-Ibu. Jadi, untuk pengumuman dari dosen berkegiatan industri, itu kita buka dari website Kemdikbud. Nah, di sini kita klik. Nah, biasanya di sini akan ada pengumuman di bulan Mei sampai dengan bulan Juni tentang dosen berkegiatan industri. Nah, ini dia. Mungkin langsung kata kuncinya dosen berkegiatan industri Pak Rafkin. Ya, dari sini. Nah, ini link-nya. Link-nya dari Kemdikbud. Nah, ini adalah penawarannya. Jadi, memang untuk pengumumannya ini masih terbatas di website Kemdikbud. Seperti itu, Bapak-Ibu. Saya persilahkan Pak Deardo sebagai moderator. Terima kasih. Terima kasih, Bu Masta atas pengumuman para materi dan sosialisasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka yaitu Pertukaran Mahasiswa Merdeka, Praktisi Mengajar dan Dosen Berkegiatan di Industri. Di mana untuk Pertukaran Mahasiswa Merdeka sendiri ini dipokuskan untuk mahasiswa ya, sementara praktisi Mahasiswa Merdeka di Industri berfokus untuk bagian dosen terkait pengajaran juga di mata kuliahnya dan di mata kuliahnya seperti itu. Yang bisa saya rangkum yaitu dari PMM sendiri itu ada beberapa benefit yang tadi disampaikan oleh Ibu Masta jadi teman-teman akan belajar beradaptasi di lingkungan yang baru bertukar budaya dan ada perjumpaan dialog yang intensif terkait budaya tadi serta pemikiran-pemikiran dari berbagai daerah mulai dari Sabang sampai Meraukes karena kan nanti akan bertemu ya dengan teman-teman dari perguruan tinggi negeri dan swasta yang tersebar di seluruh wilayah Republik Indonesia serta nanti pertukaran yang bisa dilakukan itu antar kluster kluster itu yaitu pulau jadi tadi sudah dijelaskan kluster-kluster mana saja yang bisa teman-teman perguruan tingginya bisa teman-teman ambil seperti itu serta nanti ada beberapa syarat lagi misalkan semester 4 6 dan 8 yang bisa mengikuti kegiatan ini serta PMM 3 ini mulai dari sejak PMM 3 itu fokasi mulai bisa mengikuti PMM 4 pun seperti itu bisa mengikuti fokasi juga dapat mengikuti bukan hanya jenjang S1 juga dan juga bisa lintas jurusan tapi lintas jurusannya tetap diranah fokasi dengan fokasi sarjana dengan sarjana ya teman-teman serta tadi sudah disampaikan juga poin yang berubah dari pendaftaran tapi tetap sama ya ranahnya dengan MSIB tadi yaitu yang tadinya syarat-syarat administrasi bisa ada yang manual juga materai manual dan sebagainya tapi sekarang semua mulai masuk di era digitalisasi berkas-berkas atau dokumen dapat dilampirkan secara digital dan mungkin bisa juga penggunaan materai digital juga nanti ada proses seleksi ini yang terbaru nih seleksi dapat ditentukan juga khususnya seleksi berkas kelolosan berkas dapat dilakukan oleh perguruan tinggi kalau sebelumnya full itu menang atau hak dari sanitya pusat ibu masa serta nanti ada beberapa pendanaan yang didapatkan oleh mahasiswa mulai dari biaya hidup transportasi serta ada yang berbeda yaitu bantuan BPJS kegiatan itu dipiadakan seperti itu serta tadi sudah disampaikan juga terkait kegiatan modul santara adik-adik mulai dari kebinekaan inspirasi refleksi dan kontribusi sosial selanjutnya terkait praktisi mengajar yaitu secara ringkas dunia usaha dibawa oleh para pelakunya dalam tanda kutip masuk strategi terus ide-ide gagasan-gagasan teknik-teknik dari dunia usaha tersebut dibawa masuk ke dalam kelas untuk memberikan wawasan pengalaman serta ilmu-ilmu yang terdapat di dunia industri langsung di dalam kelas sehingga teman-teman mahasiswa setidaknya bisa mendapatkan gambaran yang secara real bagaimana sebenarnya dunia karir itu bagaimana berbedanya dengan pembelajaran di kelas seperti itu bagaimana secara real dunia karir berjalan dan dapat melengkapi ilmu yang sudah adik-adik dapat di kelas dengan yang ada di yang dibawa oleh praktisi dari secara real di dunia prakteknya seperti itu bagi Bapak Ibu dosen yang ingin mengikuti yang pertama dilakukan dapat memilih mata kuliah atau kelas mana yang akan ditawarkan untuk dikolaborisikan dengan praktisi kemudian mendaftar di platform kemudian setelah itu seperti biasa melengkapi beberapa berkas atau dokumen serta rancangan pembelajaran yang dilakukan setelah itu dapat berkomunikasi mulai mencari ada katalog nanti praktisi mana yang sesuai dengan rancangan pembelajaran yang sudah kita buat serta ada dosen berkegiatan di industri yaitu ini untuk dosen untuk bagaimana belajar atau menyelesaikan masalah di perusahaan dan khususnya lebih kepada menjadi konsultan di perusahaan tersebut jadi bedanya dengan MSIB mungkin seperti itu ya MSIB nanti mahasiswanya yang ke perusahaan atau dunia industri dosen berkegiatan di industri itu baru dosennya yang berangkat untuk belajar di perusahaan atau mitra yang ada seperti itu Ibu Masta baik terima kasih Ibu Masta atas materinya selanjutnya saya akan buka pertanyaan untuk dua penanya terbeda kalau terpertama mungkin seperti sebelumnya bisa menggunakan Vito Raisen atau kolom chat dipersilakan Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan Kaprodi dan juga mahasiswa-mahasiswi yang mungkin masih bergabung dipersilakan yang mahasiswa-mahasiswi mungkin dapat bertanya terkait PMM yang Bapak Ibu dosen dapat bertanya terkait praktisi melajar dan juga dosen berkegiatan di industri di dunia industri dipersilakan Bapak Ibu mungkin dari teman-teman mahasiswa khususnya terkait PMM ingin bertanya terkait konversi yang bingung nanti konversi nilainya biasanya itu jadi agak batu sandungan juga dikhawatirkan oleh mahasiswa bisa ditanyakan terkait konversinya seperti apa dan bagaimana nanti mengambil mata kuliah mana yang dikonversi dan juga mungkin untuk fakultas dan program studi maksud saya apa yang bisa dilakukan untuk mendukung mahasiswa-mahasiswinya dalam mengikuti program PMM ini dan ukian serta untuk Bapak Ibu dosen terkait praktisi mengajar mungkin sudah mendengar sudah apa ya pasti minimal kemungkinan sudah mendengar nih ada program ini di uki masih bingung bagaimana mendaftarnya dan bagaimana cara menemukan praktisi yang tepat serta kelas mana saja yang bisa mendatangkan praktisi oke baik dari Simon Persianturi program studi akutansi ini terkait pertukaran masih suam Merdeka izin bertanya apakah biaya yang ditanggung itu termasuk uang kuliah kita selama satu semester dipersilakan baik terima kasih adek Simon jadi memang untuk PM3 mulai dari PM3 yang ini sampai PM4 sudah tidak lagi ditanggung biaya kuliahnya jadi uang kuliah itu UKT-nya sudah tidak ditanggung lagi untuk PMM begitu yang ditanggung itu hanya biaya transport dan biaya bantuan hidup seperti itu deh jadi untuk PM4 tidak mendapat bantuan UKT begitu baik ini berlaku sejak PM3 ya ya betul PM2 masih mendapat tapi sejak PM3 sudah tidak ditanggung lagi biaya kuliahnya jadi untuk Simon untuk PM4 ini tidak ditanggung lagi ya biaya kuliahnya ya oke sama-sama Simon ya mungkin untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang ingin bertanya saya buka kembali untuk dua penanya dipersilakan oke bakal ada yang bertanya lagi mungkin sudah tidak ada lagi ya Bu Masta yang bertanya karena tadi juga Bu Masta sudah secara gamelan menjelaskan terkait program PM praktis dosen berkegiatan di dunia industri nanti tinggal Bapak Ibu dan teman-teman mahasiswa mahasiswi semua mungkin langsung ya bisa mendaftar mendaftar akun minimal pertamu mendaftar akun sesuai dengan timeline dan jika ada kebingungan bisa mengajukan pertanyaan melalui media sosial Biro Administrasi Akademik Universitas Kristen Indonesia dan juga mereka belajar kampus mereka Universitas Kristen Indonesia nanti akan di-share oleh rekan saya di kolom chat ya akan kembali di-share alamat atau ID dari kedua media sosial tersebut jadi jika Bapak Ibu dan teman-teman semua ada pertanyaan dapat langsung direct message atau DM ke kedua media sosial tersebut baik dengan begini resi materi kedua kita pengaparan terkait PMM praktisi mengajar dan juga dosen berkeidatan di Indonesia telah selesai terima kasih Bu Masta atas pengaparan materinya Sama-sama Pak Der Selanjutnya kita akan langsung ke materi yang ketiga sesi ketiga terkait kampus mengajar tepatnya kampus mengajar angkatan 7 yang dibawakan oleh Bapak Gunawan SIS Kepala bagian pengumuman akademik serta koordinator kampus mengajar angkatan 4 dan juga kampus mengajar angkatan 7 yang nanti akan berjalan Halo Bapak Pak Gunawan Bisa kita sapa Pak Gun Suaranya terdengar jelas Pak Gun Mungkin bisa kita langsung Kasih saja mulai pemaparan Atau sosialisasi terkait kampus mengajar ya Pak Gun ya Durasinya sekitar 25 menit Yang akan dilanjutkan nanti dengan sesi tanya-jawab 15 menit Dipersilakan Pak Gunawan Terima kasih Pak Moderator Atas orang Amerika Mudah-mudahan 10-10 menit Harusnya lebih banyak pertanyaan sih Kalau saya menyampaikan materi Bisa hanya singkat, badat, dan jelas Terima kasih Bapak Ibu dosen Ibu Bapak pimpinan fakultas Dan Ibu Bapak Kaprodi Para rekan-rekan Staff di UKI Dan juga para mahasiswa yang kami kasihi Nah sore ini saya selaku mantan DPL ya DPL artinya dosen pemimpin lapangan Dan juga sebagai koordinator Selama 3 kali ya Koordinator sekali DPL 2 kali Nah mungkin karena pengalaman itulah Pak Diardo Meminta saya untuk presentasi sedikit Mengenai apa sih Kampus Mengajar Jadi saya akan share screen sendiri saja ya Pak Diardo Baik Pak Gunung Terima kasih Coba Pak Diardo Dicek Apakah suara saya masih terdengar jelas Terdengar dengan jelas Pak Gunung Baik terima kasih Ya nanti mudah-mudahan sih banyak yang bertanya ya Jadi saya akan tampilkan sedikit saja Jadi kita akan mulai Kampus Mengajar 7 Angkatan 7 maksudnya Berarti sudah ada angkatan 1 Yang memang awalnya itu dimulai Tahun 2020 Pas COVID berlangsung ya Jadi Kampus Mengajar itu berdiri Di awal itu di tahun 2020 Dan pada saat itu Masih banyak kampus yang tidak tahu Di program bagus seperti ini Dan saya sendiri ikut bergabung Di Kampus Mengajar Angkatan 2 Nah apa sih Yang perlu kita ketahui hari ini Mengenai Kampus Mengajar Di program ini Sedikit saya kasih tahu nanti Apa sih Kampus Mengajar And then bagaimana proses Rekritemennya Atau bagaimana Untuk mendaftar Dan alur pelaksanaan program Dan peran dan tugas Pesat Mohon maaf Pak Gunawan Suaranya patah-patah Iya Koneksi Gimana sekarang Masih Pak Gunawan Masih Iya Your interaction Connection Unstable Saya refresh dulu Sebentar ya Bapak Ibu Baik Pak Cek Gimana Masih putus-putuskan Pak Kalau untuk suara Sudah lancar Mungkin Sejarah Koneksinya Bapak Putus-putus Tapi untuk suara Sudah Videonya Oke Kita lanjut Kalau video Wajah saya pun Tampingkan 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 Suaranya Terima kasih Nah Bapak Ibu Kita lanjut Nah Gambaran kampus Mengajar Jadi mungkin Ada adik-adik Di sini Yang masih Baru Mengenal Apa sih Program kampus Mengajar Salah satu program Dari Merdeka Belajar kampus Merdeka tersebut Jadi di sini Bukan hanya Mengajar sih Ini kan untuk Khusus Mahasiswa FKIP Kali Bukan Adik-adik Jadi Sebenarnya Yang memang Apa ya Yang membuat Program ini Indah adalah Masuknya Mahasiswa Yang non FKIP Nah Jadi Para sekolah itu Merasa Kehadiran Mahasiswa Mahasiswa Yang non Keguruan itu Malah membuat Program ini Semakin Berguna Bagi mereka Jadi Kampus Mengajar Merupakan Hal Kanal Pembelajaran Yang memberikan Kesempatan Dari Mahasiswa Nah Dalam Satu semester Untuk Belajar Di luar Kampus Karena Akan Diakui Nanti SKS Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Jadi Bapak Ibu Prodi Mudah-mudahan Sudah Semakin Paham Mungkin Bagaimana Cara Mengkonversi Nilai Dekati Mahasiswa Yang Nanti Ikut Di Dalam Program Kampus Mengajar Oke Luar Program Ini Kita Langsung Saja Kesini Sebenarnya Apa Yang Nanti Mahasiswa Dapatkan Setelah Mengikuti Program Selain Belajar Mendapatkan Pengalaman Di Luar Kampus Semester Yang Memang Dari Pengalaman Ini Karena Hasil Survei Ini Adalah Hasil Survei Dari Panitia Pusat Program Kampus Mengajar Tadinya Mahasiswa Yang Cuman Diem Pikirnya Dia Hanya Untuk Ikut Bantu Bantu Ternyata Ketika Kita Sudah Bekerja Di Dalam Grup Satu Paket Artinya Kita Ada Saatnya Kita Sebagai Orang Yang Pendiam Sekalipun Akan Ikut Berbicara Secara Otomatis Karena Dia Harus Persentasi Dan Kalau Dia Misalkan Di Sekolah Pasti Akan Bertemu Dengan Murid Murid Gak Mungkin Beradaptasi Mudah Menerima Lingkungan Artinya Komunikasi Kita Lebih Lancar Kita Gak Akan Terkaku Lagi Karena Keadaan Sekeliling Kita Membuat Kita Menuntut Kita Untuk Menjadi Talkative Lebih Banyak Bicara Nah Itu Yang Kedua Mudah Bersolisasi Artinya Di Sekolah Ini Kita Bertemu Buruk Sekolah Murid Teman-teman PTU Pasti Disitu Kita Bersolisasi Memang Awalnya Semua Hal Semua Hal Yang Baru Akan Kita Memang Terasa Agak Gamang Tapi Memang S-time Goes By Sering Dengan Waktu Empat Bulan Sampai Lima Bulan Kita Bekerja Dengan Sesama Rekan Mahasiswa Dari Kampus Lain Kita Semakin Pekiran Kita Semakin Kritis Pembawaan Semakin Luiz Dan Komunikasi Kita Lebih Efektif Biasanya Bagaimana Berbicara Kepada Siswa Beda Dengan Ketika Kita Berbicara Kepada Guru Atau Kepala Sekolah Dan Itu Akan Otomatis Terbentuk Tanpa Kita Pelajari Adik Contoh Contoh Enaknya Program Ini Yang Paling Banyak Disukai Oleh Para Mahasiswa Selain Banyak Warnanya Banyak Kita Kenalan Nanti Dengan Mahasiswa Masa 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 Bisa Masa Masa Bunawan Kembali patah-patah Suaranya Ini berarti harus Keluar dulu ya Pak Lanjut dari situ Filenya Oh ada Bukan itu saya sudah Ada perbaikan ini filenya Oh disitu lancar Pak Oke ya sudah Sebentar ya Bapak Ibu Oke saya Mudah-mudahan Masih File yang ini saya share ke Pak Rafki buka Whatsapp disitu gak Pak? Iya betul Oh oke Saya kirim file ini ya Pak Oh iya Pak Selamat sore Oke Pak Rafki sudah buka disitu Belum masuk Saya monitor Oh Bapak yang play that Oh iya Nah seperti itu lebih baik Oke Silahkan Pak dari sini Oke Oke Sudah terdengar Pak Sudah terdengar Pak Dea suara saya Sudah Sudah Kita menunggu Kita menunggu Tampilan dokumen dari Pak Rafki Sudah Oke Baik Terima kasih Pak Rafki Jadi Para adik-adik mahasiswa khususnya Dan juga para dosen yang ingin Mendaftar jadi DPL nantinya Nah ini Banyak sekali program-program yang diusulkan oleh para mahasiswa yang dapat mereka lakukan di sekolah Ya Selanjutnya Pak Rafki Ya Ada dua file tadi gambar Ini sudah ya Pokoknya ada Ada Berapa Berapa Seberapa banyak program yang bisa kita tawarkan di sekolah Yang memang membantu Peningkatan literasi dan numerasi di sekolah tersebut Pasti pihak sekolah biasanya tidak menolak Ya Oke Nah kita akan masuk kepada kampus angkatan Kampus mengajar angkatan 7 Jadi Kalau Meskipun nanti pendaftarannya dimulai tanggal 1 Jadi adik-adik bisa sekarang sudah mulai coba-coba nih Buka platform MBKM khususnya program kampus mengajar Ya Oke Mahasiswa D3, D4 dan S1 boleh mendaftar Ya Dan juga Vokasi Jadi tidak hanya Sarjana Ini Apa Sarjana terapan dan vokasi juga bisa mendaftar Oke lanjut Pak Dan pada pada nunggu Oke Jadi kita akan ditempatkan nanti kalau diterima Dikadik bisa ditempatkan nanti di SD, SMP, atau SMK Kita nggak tahu karena kita nggak bisa milih Itu akan nanti ditempatkan surprise Kita akan mendapatkan ketika kita dinyatakan lolos oleh Panitia Lanjut Nah Bisa terlihat dengan jelas nggak tanggalnya itu Pak Rafki mungkin atau Pak Diardo di layarnya jelas nggak tanggalnya Kalau bisa jelas masih terlihat Oke Jadi lini masanya seperti ini Adik-adik Jadi pendaftaran itu dimulai dari 1 sampai 24 November And then nanti setelah menunggu 24 ke 26 Desember berarti selama sebulan ya Pengumumannya ada di 26 Desember Nah jadi proses seleksinya itu semenjak kita mendaftar itu memang sudah proses seleksi langsung gitu ya Jadi dari awal mendaftar sampai nanti 22 Desember itu proses seleksi Jadi pengumumannya itu ke email kita Email yang kita daftarkan di saat kita mendaftar program tersebut Kita akan dikirimkan email pengumumannya diterima atau tidak Kalau sudah ada konfirmasi kita diterima Terus nanti pemintaannya itu pemintaannya maksudnya gini Para mahasiswa itu dapatnya dengan teman-teman mahasiswa dari kampus mana aja sih And then di sekolah mana sih ditempatkan And then DPL-nya siapa sih jadi satu paket itu semua Jadi itu pas pemintaannya Nah setelah pemintaan nanti kita dapatlah hasil pemintaannya itu 17 Januari Nah adik-adik mahasiswa gak usah takut saya gak tau apa-apa nih ini segala macam Karena sebelum terjun kita itu banyak banget pembekalan oleh panitia ya Hampir tiap hari dan itu per provinsi biasanya ya Dan kita bisa meskipun mungkin provinsi Diyok Ya kata hari ini kita kan bisa tonton karena sama aja gitu Jadi pembekalan itu sangat-sangat membuat kita lebih paham lagi Apa sih nanti yang akan kita lakukan saat kita terjun ke sekolah Jadi gak dibiarkan gitu aja Enak banget Jadi ada koordinator PT juga nanti akan bantu kita Ada juga nanti DPL yang tiap hari membimbing kita gitu ya Meskipun bimbingan itu satu kali dalam seringgu online Secara langsung sinkronus melalui Zoom mungkin Tapi di awal itu pasti akan ketemu dengan DPL secara langsung Karena DPL yang akan nanti membawa kalian ke SISDIK Ya Dinas Pendidikan maksudnya SISDIK ya Yang akan nanti menyerahkan surat tugas dari sekolah dan juga dari panitia ke SISDIK Dari SISDIK nanti akan dibawa ke sekolah kenalan ya Jadi DPL itu akan tetap membimbing kalian di awal dan di akhir Dan di tengah-tengah DPL tiap hari akan memeriksa logbook kalian nanti Pokoknya jangan bingung-bingung Gak usah ragu daftar saja Karena banyak pengalaman yang akan kalian dapatkan di sini Ya oke jadi nanti Kira-kira dari proses pendaftaran sampai penarikan itu kan 6 bulan ya Jadi paling programnya itu kalian terjun itu hanya 4 bulan Jadi proses pendaftaran dan juga penarikan itu ada di awal itu Mungkin selama sebulan kita hanya pembekalan-pembekalan Dan pada saat penarikan pun nanti akan berbeda Sekolah A, sekolah B, akan berbeda Mungkin saya sebagai DPL sudah memenuhi kriteria 18 kali pertemuan Ya sudah jadi gak serentak Tapi memang tanggal untuk penutupan itu sebenarnya serentak Tapi sebelum itu ada yang duluan mungkin selesai Tidak masalah Oke lanjut Pak Pak Rafki lanjut Masih belum berubah Pak Oh belum Oh iya Oke lanjut Pak Ini proses rekrutmen seleksinya Kita ke mahasiswa dulu nih Nanti ke dosen Nah tetap ya syaratnya adalah WNI Dan kita mahasiswa aktif Aktif di sini artinya bukan sedang cuti ya Berasal dari kampus yang terakreditasi Pastilah tahu ya kalau kampusnya terakreditasi atau enggak Di Kemendikbud ya And then paling rundas semester 4 Nah terus ada yang bertanya Pak saya kan masih semester 3 sekarang Bisa gak? Bisa karena Nanti pada saat pelaksanaan program Pasti kalian sudah semester 4 Karena pelaksanaan program itu ada di Februari 2024 Nah kita kan nanti Januari itu kan sudah lulus Artinya sudah selesai semester 3 dong Untuk yang semester ini Kalian nanti pada saat pelaksanaan pasti sudah rupat Jadi boleh kalian yang semester 3 sekarang boleh mendatang Ya oke IPK minimal 3 Ya oke Belum pernah ditetapkan sebagai pustera Belum pernah ikut Jadi yang sudah ikut jangan lagi dong Karena masih banyak mahasiswa lain yang belum Sehat jasmani dan rohani Karena nanti dilihatnya sehat jasmani dan rohani Ada nanti kalian cek kesehatan Di puskesmas atau klinik ya Ada suratnya nanti Maksudnya kalian urus sendiri Nanti kalian upload Enggak Itu salah satu persyaratan Ada kata nanti fakta integritas Artinya ada surat yang menyatakan kalian itu Mau mengikuti kegiatan kampus mengajar Dari awal sampai akhir Sampai tuntas ya Kalau gak tuntas nanti gak dibayar Atau nanti malah kampus kita yang jadi Kena korban Jadi jalanan Oke mekanisme seperti ini Tidak usah saya jelaskan ini Yang penting tanggalnya itu Jangan lupa ya Daftar tanggal 1 sampai 24 Jangan lupa untuk daftar Kalau boleh di awal-awal Karena kalian akan mempersiapkan dokumen-dokumennya dulu kan Oke Lanjut Oke Ini prosesnya panjang banget sebenarnya Cuman untuk sekarang nih Kampus 7 ini lebih gampang lagi Kalau kemarin kalian Nanti kita akan Nanti ada mungkin Acara selanjutnya Khusus kampus mengajar Nanti diundang mahasiswa yang sudah pernah Lolos Biar kalian lebih paham lagi Tapi secara umum Yang saya jelaskan ini Untuk yang kampus mengajar 7 ini Ada keunikan tersendiri Nah kalian nanti Proses dalam pendaftaran pun Sudah di Apa namanya Proses approvalnya itu Sudah langsung dipantau oleh PIC fakultas Atau Prodi Karena disini Pimpinan yang Yang akan Mendaftar di MBKN Nanti adalah pimpinan PT Minimal itu Minimal itu WRAI Sebagai penanggung jawab Hal akademik Yang setelah WRAI itu Di bawahnya nanti ada PIC Yang dari fakultas Bisa dari WADK Dan Keprodi Biasanya Keprodi Jadi di saat Mahasiswa mendaftar Itu akan ada Approval dulu Dari Keprodi Atau PIC Mungkin Bapak Keprodi Memilih PIC Mungkin ada Staffnya Yang penting kan Tetap dipantau Nah proses Approvalnya sekarang Akan tetap dipantau Oleh Para PIC Prodi Dimana Mahasiswa tersebut Berasal Jadi Kalau dulu Enggak kan Hanya Surat rekomendasi Dari WADK Atau Dekan Atau Keprodi Diunggah Lolos tidaknya Biasanya Mahasiswa tidak Ada berita Ke Keprodi Nah sekarang Lebih Ini lagi Biar bagus Prosesnya Oke Nah nanti Di verifikasi dulu And then Pihak PT Yang nanti Akan Melakukan Verifikasi Untuk Menyatakan Mahasiswa ini Berhak Ikut atau tidak Jadi gak ada Kucuk-kucuk Mahasiswa Lolos And then Keprodi Nggak Tahu Nah Kalau disini Akan bisa dipantau Oleh Bapak Ibu Keprodi Mahasiswa Kita Yang mendaftar itu Karena kita yang Approve Itu ya Oke Baik Lanjut Oke Oke itu tadi Untuk Ke mahasiswa Untuk dosen Oh ini Yang terakreditasi Tetap ya Nanti 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 ada juga Pemberitahuan Diterima Atau enggak Melalui Email kita Pokoknya Diikuti saja Nanti Lini masanya Yang penting Bapak Ibu Paham Oh kampus Pengajar Nanti Seperti itu Apalagi DPL Itu memang Karena DPL Itu menjadi Apa ya Kita bilang Role model Untuk para mahasiswa Jadi Memang DPL Itu Satu Yang 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 Buat Saya agak Ini Agak bertanya Kenapa Dosen ini Tidak terpilih Kenapa Tidak Terpilih Yang ini Saya lihat Kualitasnya Bagus Oh ternyata Bapak Ibu Ketika kami Banyak bertanya Juga dengan Para panitia Jadi Bocoran Sebenarnya Jadi Kan kita Akan melampirkan Nanti Dosen DPL Akan melampirkan Namanya List Apa namanya PKM PKM Apa saja Yang sudah kita Lakukan selama Tiga tahun Kebelakang Biasanya Masih Dosen yang Sering melakukan PKM Itu lebih Lebih cepat Diterima Dan Apa namanya PKM Ini juga PKM yang Nasional Nasional Banget Artinya Seperti saya PKM saya Di SD Nurul Islam Di Yayasan Nurul Husada Jadi saya Kok ini Kristen Kok PKM Di lokasinya Jadi Nasionalis Banget Jadi Itu yang Membuat saya Mungkin Beberapa kali Melamar Kemarin Itu Untuk DPL Selalu Diterima Jadi Bapak Ibu Tolong Silahkan Di list PKM PKM Yang Memang Sudah Pernah Dilakukan Oke Karena Itu Salah Satu Syarat Yang Memang Kita Diterima Atau Tidak Pernah Nggak Kita Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat Lanjut Oke Nah Kalau ini Untuk Koordinator Mungkin Bapak Ibu Ada yang Berminat Jadi Koordinator Di sini Yang penting Kalau Mau Jadi Koordinator Langsung Ke BA Saja Pasti Langsung Diterima Oleh Pak Rafki Dan Pak Dea Koordinator Itu Tugasnya Enak Banget Hanya Memantau Perjalanan Mahasiswa Dan DPL Yang Sudah Lulus Dari Kampus Kita Jadi Misalkan Uki Kampus Mengajar Tujuh Ada Nanti DPL Lolos Tiga Ada Mahasiswa Lolos Misalkan Seratus Nah Bapak Ibu Hanya Melis Nanti Apa Kalau Ada Surat-surat Yang Mereka Butuhkan Bapak Atau Ibu Koordinator Yang Mengurusnya Ke BA Pokoknya Tetap Urusannya Ke BA Jadi Hanya Memang Koordinator Artinya Berarti Pusat Titik Koordinasi Apa Yang Dosen Atau Mahasiswa Kita Butuhkan Biasanya Urusannya Surat-menyurat Dan Diakhiri Dengan Apa Namanya Kita Keuangan Agak Ini Riskan Apalagi Kalau Mahasiswa Yang Tidak Melakukan Tugasnya Dengan Baik Biasanya Kan Tidak Dibayarkan Karena Laporannya Tidak Lengkap Seperti Kami Kemarin Dengan Pak Diardo Ada Satu Mahasiswa Yang Dikembalikan Uangnya Karena Sudah Dibayar Ke Uki Karena Mahasiswanya Artinya Mangkirlah Tidak Melakukan Tidak Melakukan Tugasnya Sebagai Mahasiswa Kampus Mengajar Baik Laporan Tidak Diserahkan Dengan Tuntas Akhirnya Kembalikan Lagi Ke Negara Tapi Tidak Masalah Itu Urusan Koordinator Semuanya Oke Next Oke Next Next Peran Peserta Ya Setidaknya Ini ya Peran Mahasiswa Berarti Mitra Guru Mitra Guru Disini Jadi Teman-teman Apalagi Yang bukan Dari Pendidikan Jangan takut Apalagi Yang dari Misalkan Teknik Teknik Malah Bagus Banget Tiap Sekolah Menantikan Orang Teknik Karena Mereka Akan Berhubungan Dengan Bagaimana Membuat Metode Pembelajaran Lebih Bagus Dihubungkan Dengan IT Misalkan Misalkan Ini Oh Saya kan Dari Analak Fisika Murni Atau Biologi Murni Nanti Pasti Ada Saat-saat Teman-teman Memberikan Ke Teman-teman Yang Guru Misalkan Karena Kita Selalu Ada Yang Dari PGSD Pasti Dimix Dengan Anak Yang Dengan Kimia Fisika Yang Dari Matematika Bukan Dari FKIP Maksudnya Yang Murni Maksud Saya Pendidikan Matematika Murni Bukan Dari Keguruan Dan Mereka Sangat Sangat Antusias Untuk Memberikan Materi Ajar Yang Up to Day Kepada Teman-teman Yang Pengajarnya Karena Kita Kolaborasi Antara Sama Mahasiswa Satu Materi Materi Apa Dari Kamu Satu Yang Menyediakan PPT Seperti Ini Memang Tugas Mahasiswa Selalu Komunikasi Anak Satu Dengan Yang Lain Gak Ada Lagi Di Situ Yang Berantem Berantem Kalau Enggak Jalan Nanti Program Kalian Di Sekolah Karena Kalau Satu Mahasiswa Ngambek Pasti 6 Mahasiswa Yang Di Sekolah Itu Karena Memang Ditempatkan Dari Kampus Yang Beda-beda Memang Awalnya Agak Kaku Tapi Ketika Kalian Sudah Ditempatkan Oleh Paneti 6 Orang Di Sekolah Tersebut Kalian Itu Akan Menjadi Sebuah Satu Keluarga Karena Saling Membantu Jadi Itu Jadi Kolaborasi Lintas Pemangkup Penting Adaptasi Teknologi Pokoknya Kita Memang Datang Ke Sekolah Tersebut Memang Membantu Meningkatkan Kualitas Pendidikan Di Sekolah Tersebut Peran DPL Berkoordinasi Dengan Panitia Kampus Pengajar Dengan Dinas Pendidikan Dengan Sekolah Dengan Mahasiswa Jadi Koordinator Itu Sebagai Bapak Atau Ibunya Mahasiswa Yang Kemana Mana Butuh Panduan Kita Makanya DPL Itu Sebagai Role Model Untuk Para Mahasiswa Membimbing Dan Memonitor Mahasiswa Bimbingan Oke Koordinator Kita lewatkan Lanjut Pelaksanaan Seperti yang Saya bilang Tadi Nanti Kalau Adik-adik Dan Bapak Ibu Yang Sudah Mendaftar Pasti Nanti Akan Ada Pengumuman Dan Setelah Ada Pengumuman Pasti Yang Lulus Pasti Ada Nanti Pra Penugasan Jadi Bapak Ibu Atau Adik-adik Mas Jangan Bingung Nanti Saya Gimana Tetap Akan Dipandu Oleh Panitia Dan Ada Nanti Banyak Group Group Whatsapp Group Apa Sosial Media Jadi Bapak Ibu Tidak Ketinggalan 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 Informasi Tiap Hari Informasi Datang Dari Berbagai Sundar Jadi Tidak Usah Takut Dalam Pelaksanaan Program Dia Lancar Next Topik Pembekalan Ini Nanti Kalau Yang Sudah Lulus Pasti Ada Topik Pembekalan Nanti Dari Panitia Pursat Next Iya Oke Langsung Ke SK Jadi Kenapa Katanya Ini Harus Dikonversi Ke Ini Karena Memang Sesuai Dengan Kekutusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 74 Pada Tahun 2021 Tentang Pengakuan SKS Membelajaran Program Kampus Merdeka Mau Dia Magang Bersertifikat Mau Studi Independen Mau Dia Pertukaan Mahasiswa Tetap Ada Diakui SKS Tapi Bede-beda Oke Lanjut Bapak Rafki Karena Di bawahnya Ada Nah Karena Kampus Mengajar Ini Ketika Dihitung Oleh Panitia Ini Selama 6 Bulan Itu Jamnya Itu 655 Jam Nah Sesuai Dengan Pengakuan SKS Tadi Berarti 655 Jam Berarti Dapat Dikonversi Menjadi 20 SKS Nah Bapak Ibu Kaprodi Yang Memang Kita Belum Ada Kebijakan Yang Khusus dari Pak Rektor Untuk Pengakuan SKS Tapi Menurut Dengan Kebijakan Yang Tadi Dari Permen Kemendikbud Tadi Berarti Memang Nah Mahasiswa Kita Yang Memang Terjun Ke Ini Ke Program Kampus Pengajar Ini Memang Sudah Berhak Diakui Maksimal 20 SKS Mungkin Kenyataannya Nanti 15 16 Itu Kebijakan Dari Bapak Ibu Kaprodi Oke Nanti Ini Untuk Bapak Ibu Kaprodi Mungkin Yang Bagaimana Cara Transfer SKS Banyak Mungkin Kita Panduannya Itu Dari Kampus Udayana Dan ITS Yang Sudah Ada Mereka Membuat Aturan Konferensi SKS Tapi Secara Umum Misalkan Kelemuan Inti Prodi Ini Berarti Yang Dinilai Itu Berarti Dari Literasi Ilmiahnya Nomerasi Literasi Jadi Ketika Mahasiswa Turjun Mereka Sudah Bikin PPT Mengajarkan Kepada Guru Bagaimana Menggunakan Zoom Karena Memang Sekolah-sekolah Yang Kita Dapatkan Itu Memang Sekolah-sekolah Yang Saya Pahami Dulu Akreditasi BC Yang Memang Teknologinya Juga Belum Canggih Jadi Kehadiran Kita Sangat Dinanti Kehadiran Para Adik-adik Mahasiswa Ini Memang Kalau Dilihat Secara Capa Pembelajaran Mata Kuliah Tertentu Memang Tidak Tidak Akan Ketemu Secara Nyata Dari Ini Kita Tapi Dari Aktifitas Yang Kita Lakukan Dari Soft Skill Yang Kita Dapatkan Itu Pasti Akan Bisa Ditarik Benang Merahnya Antara Capa Pembelajaran Mata Kuliah Dengan Soft Skill Yang Kita Dapatkan Jadi Bapak Ibu Kaprodi Mungkin Lebih Paham Masalah Lanjut Pak Ini Ada Satu Program Baru Yang Memang Ibu Koordinator MBK Ngu Ernie Menyatakan Ini Program Baru Bapak Ibu Ada Namanya Kuliah Kerja Nyata Tematik Jadi KKN Tematik Itu Agak Sama Dengan KKN Contohnya Yang Ada Di FKIP Nanti Mahasiswa Bisa Memilih KKN Tematik Ini Atau KKN S1 Boleh Dua-duanya Tergantung Nanti SKS Berlebihan Atau Enggak Nah Jadi KKN Ini Baru Dibuka Dan Sedang Berlangsung KKN Mendiri Sekarang Oleh LLHDT Yang Ada Di Coba Next Ini Suratnya Pertanggal 8 Oktober Ada Oke Selanjutnya Selanjutnya Ini Nanti Saya Jelaskan Selanjutnya Next Iya Bapak Ibu Jadi Ini Sedang Berlangsung KKN Mandiri Ini Yang Berjudul Bertema Membangun Negeri Jilid 1 Dari LLGT Wilayah 3 Dari Tanggal 10 Sampai 25 November Nanti Oke Ada KKN Tematik Yang Dari Empat Itu Namanya KKN Mandiri Sedang Berlangsung Nah Mungkin Akan Mungkin Nanti Akan Jelaskan Sedikit Mengenai Hal Ini Kepada Bapak Ibu Khususnya Bapak Ibu Yang Ingin Terjun Dengan Mahasiswa Mengikuti KKN Ini Tapi Untuk Pendaftarannya Mungkin Lebih Baik Nanti Ibu N Yang Menjelaskan Karena Memang Tanggalnya Ini Saya Kurang Paham Ada Masih Ada Satu hari Ketanya Pendaftaran Ketanya Bu N Tadi Mudah-mudahan Bu N Ini Adalah Program Baru Yang Bernama KKN Tematik Jadi Boleh Diikuti Oleh Satu Dosen Dan Tiga Mahasiswa Khususnya Untuk Yang KKN Mantiri Ini Mungkin Lebih Banyak Lagi Nanti Kita Pahami Ketika Ada Dosen Dan Mahasiswa Yang Sudah Ikut Ini Jadi Nanti Akan Berbagi Pengalaman Tapi KKN Tematik Ini Termasuk Dalam Program MBKM Yang Terbaru Nah Coba Naik Lagi Backward Jadi KKN Ini Berbasis Tematik Ini Ada Empat Pengelompokannya Menurut Kemendikbud Jadi KKN Pengabdian Kepada Masyarakat KKN Pemberdayaan Masyarakat KKN Kolaborasi Dan KKN Mandiri Lanjut Nah Jadi KKN APNAS Pengabdian Kepada Masyarakat Ini Merupakan Program Pengabdian Atau Program PKM Yang Dilakukan Oleh Mahasiswa Yang Bergabung Dalam Bergabung Pada Tim Pengabdian Dosen Jadi Dosen Dan Mahasiswa Bergabung Untuk Melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat Yang Kedua KKN PM KKN 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 Pemberdayaan Masyarakat Yang Yang Ketiga KKN KKN Kolaborasi Artinya KKN Kolaborasi Berarti Kita Tim PKM Kampus Berkolaborasi Dengan Perguruan Tinggi Lain Atau Mitra Usaha Bukan Sesama UKI Tapi Mitra Tinggi Lain Yang Berasal Dari Dalam Atau Luar Negeri Yang Terakhir Disebut Dengan Bagian Skema Terakhir Dari KKN Tematik Itu Disebut Dengan KKN Mandiri Yang Tadi Sedang Berlangsung Saat Ini KKN Mandiri Merupakan Skema Di luar Tiga Skema Di atas Yang Dimaksud Untuk Memberikan Kesempatan Pada Mahasiswa Untuk Berkertifitas Sosial Di berbagai Tempat Kalau Tadi Kan Lokasinya Ada Di Alam Melalui Berbagai Kesempatan Yang Ada Jadi Biasanya KKN Mandiri Ditawarkan Oleh Pemerintah Untuk Universitas Universitas Yang Nanti Akan Mengirimkan Mahasiswa Dan Dosen Demikian Itu saja Yang Bisa Atau Yang Dapat Saya Jelaskan Kepada Bapak Ibu Dan Juga Kepada Pertanyaan Silahkan Terima Kasih Saya Silahkan Kepada Pak Moderator Kembali Untuk Melanjutkan Acara Terima Kasih Baik Terima Kasih Kembali Pak Gunawan Wow Luar biasa Sekali Pengaparan Materi Dari Pak Gunawan Sangat Berapi-api Karena Memang Kemarin Kampus Melajar Sudah Ada Ilmunya Dari Pak Gunawan Saya Ijin Reminder Pak Gunawan Pengalaman Sebagai DPL Sebagai Koordinator Kampus Melajar 4 Untuk Pengaparan Materi Dari Pak Gunawan Terkait Kampus Melajar Bisa Sangat Relevan Dan Sangat Real Apa yang Dialam Oleh Pak Gunawan Jadi Tadi Campur Materi Dari Pusat Dan Dicampur Dengan Pengalaman Yang Real Dihadati Oleh Pak Gunawan Saat dulu Menjadi Koordinator Kampus Mengajar 4 Tadi Ada Beberapa Benefit Yang Disampaikan Oleh Pak Gunawan Jika Mahasiswa Mendaftar Menjadi Peserta Kampus Mengajar Yaitu Salah satu Dan salah Duanya Mudah Beradaptasi Yang akan Mudahnya Bersosialisasi Kemudian Berdampak pada Keningkatan Produktivitas Public speaking Juga Terasal Ada 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 Kampus Mengajar 6 Masih ada Ini Enggak Potongan Uang Kuliah Dari Panitia Masih Ada Pader Yang Kampus Mengajar 6 Yang ini Kan 6 Sedang Berlangsung Sedang Masih Berlangsung Ada Potongan Tetap Seperti Waktu itu Pader Potongan Uang Kuliah Ada Masih ada Banyak Pokoknya Tapi Yang saya Jelaskan Tadi Jangan Lihat Uangnya Dulu Terima Kasih Pak Dea Baik Terima Kasih Pak Gunawan Itu Tadi Yang Pak Gunawan Sebutkan Pertama Itu Benefit Secara Soft Skill Nah Tadi Ditambahkan Benefit Secara Material Pak Gunawan Jadi Saya Lanjutkan Dari Soft Skill Komunikasi Juga Meningkat Jadi Strategi Komunikasi Yang Adik Adik Dapatkan Bisa Terasa Kembali Serta Dapat Menimbulkan Peningkatan Analisis Dan Berpikir Kritis Seperti Itu Karena Bagaimana Memecahkan Masalah Terkait Literasi Nomerasi Dan Juga Implementasi Teknologi Yang Lagi Mandek Yang Tidak Full Terlaksana Atau Sedang Stagnan Di Suatu Institut Pendidikan Baik Itu SD SMP Atau SMK Tadi 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 Ada Beberapa Kegiatan Secara real Yang diberikan Contoh Pak Gunawan Salah satunya Itu Pengelolaan Perpustakaan Jadi Yang Bisa Kami Alamin Biasanya Itu Untuk Administrasi Perpustakaan Itu Sekolah Itu Kebanyakan Kurang Teratur Buku Buku Secara Kalau Detail Hal Kecil Saja Buku Buku Genre Buku Buku Yang Ada di Perpustakaan Itu Kadang Random Banget Gak sesuai Dengan Umur Pembaca Misalkan Di SD Seperti itu Tapi Masuk Pengetahuan Tapi Maksudnya Belum sesuai Dengan Target Pembacanya Seperti itu Itu yang Dikelola Di administrasi Dirapikan Kembali Buku-buku Apa saja Yang layak Display Seperti itu Yang Pengalaman Pengelolaan Perpustakaan Pak Gunawan Serta tadi Pak Gunawan Menjabarkan Timelinenya Mulai dari Pendaftaran Sampai juga Penugasan Pendaftaran Akan Dibuka Dari 1 Sampai 24 November 2023 Yang tentunya Tidak terlepas Juga dari Syarat administrasi Yang harus Dipersiapkan Oleh adik-adik Teman-temannya Rekan-rekan Mahasiswa Jadi 1 November Sudah mulai Dekat nih Jadi bagaimana Teman-teman Yang tertarik Bisa langsung Mempersiapkan Dari sekarang Berkas-berkasnya Tadi sudah disebutkan Ada SPTJM juga Ada Surat Pernyataan Komitmen Dan sebagainya Kurang lebih sama Nanti akan Adik-adik dapatkan Di platformnya Ada listnya Seperti itu Dan kemudian Seiring dengan Pendaftar yang berjalan Di situ juga Seleksi Beradministrasi Juga berjalan Jadi Dari 1 November Sampai 22 Desember 2023 Nanti ada Pembekalan juga Jika lulus ya Pegunawan Jadi gak langsung Ditinggalkan sendiri Atau diterjunkan Kosong Tanpa Ilmu Atau tanpa bekal Yang didapatkan Itu Dilaksanakan Pada Tanggal 22 Januari Tahun depan Sampai 12 Februari 2024 Serta nanti Penugasannya Di tanggal 19 Februari Sampai Nanti berakhir 9 Juni Ya Pak Gunawan 2024 Nanti Tadi sudah Dibaparkan Syarat Mahasiswa Mendaftar Kampus Majar Apa saja Proses pendaftarannya Juga Ada yang baru Sekarang Akan dipantau Langsung Oleh PIC Kampus Dan juga Nanti ada Fakultas Dan program Studi Ya Pak Gunawan Yang akan Berpartisipasi Dalam Pendaftaran Administrasi Khusususnya Terkait Meng-approve Jadi Tujuannya Informasi Dari Hulu Kehilir Terkait Mahasiswa yang Mengikuti Kegiatan ini Bisa Didapatkan Juga oleh Fakultas Program Program Studi Jadi Tidak Miss Tiba-tiba Program Studinya Ini Mahasiswa saya Kemana Ini Kok Yang ini Atas Tama Saudara Ini Kemana Ini Gak Berkegiatan Di Kelas Gak Pernah Hadir Jadi Meminimalisir Kejadian Seperti Itu Jadi Akan Lebih Teratur Informasi Ke Fakultas Dan Jadi Tidak Usah Takut Untuk Bapak Ibu Dekan Wakil Dekan Dan juga Bapak Ibu Kaprodi Terkait Missing Information Yang Mungkin Dulu Pernah Terjadi Sekarang Tidak Terjadi Lagi Seperti Itu Serta Tadi Ada KKN Tematik Juga Ini Program Baru Jadi Mungkin Ada Sedikit Maksimend Dasar Kita Memaparkan Tapi Sekarang Sedang Berlangsung KKN Tematik Membangun Negeri Jelit Satu Seperti Itu Ada Beberapa KKN Nanti Skema Yang Kita Lakukan Jika Tertarik Bapak Ibu Ada KKN Pengabdian Kepada Masyarakat Ada Pemberdayaan Masyarakat Serta Nanti KKN Kolaborasi Ini Mungkin Yang Menarik Dengan Mitra Kolaborasi Dengan Mitra Dan Perbuan Tinggi Negeri Lain Serta KKN Mandiri Yang Dilakukan Perbuan Tinggi Seperti Itu Mungkin Kita Langsung Ke Sesi Pertanya Jawab Pak Gunawan Saya Buka Kota Pertama Untuk Dua Penanya Terkait Kampus Majar Dan Juga KKN Tematik Ini Persilahkan Kampus Mengajar Mungkin Lebih Fokus Ke Ini Ke Mahasiswa Mahasiswi Mungkin Yang Mendaftar Bagaimana Mungkin Masih Bingung Ini Gimana Saya Dari Program Studi Selain F-KIP Titelnya Soalnya Ada Mengajarnya Seperti Itu Bingung Sebenarnya Bukan Hanya Mengajar Tadi Ada Tiga Fungsi Atau Job Dex Yang Nanti Teman-teman Harus Lakukan Di Lapangan Seperti Boleh Tepat Teman-teman Yang Memang Yang Bisa Saya Bagikan Sesuai Pengalaman Saya Mungkin Pengalaman Saya Membindah Sesuai Kalau ada Dikadik Tanya Pak Saya Dari Jurusan Kimia Apa Contohnya Yang Sudah Bapak Lihat Di Lapangan Bisa Saya Jawab Kalau Ada Yang Bertanya Kita Kalau Enggak Berarti Tidak Usah Terkait Itu Kemarin Ada Kasus Pak Gunawan Bukan Kasus Cuman Memang Dari Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Program Studi Akuntansi Mungkin Kalau kita Pikir Jauh Dari Ajar Mengajar Seperti Itu Tapi Ikut Terjun Kedalam Program Kampus Kampus Mengajar Seperti Dan Banyak Melakukan Program Program Yang Sesuai Dengan Program Studinya Juga Yang Bisa Di Implementasikan Untuk Diajarkan Kepada Siswa-siswa SMP Juga Pada Guru-guru Dan Juga Merubah Proses Cara Pengajaran Pengajaran Belajar Mengajar Di Sekolah Terjun Betul Yang penting Apa Soft Skill-nya Pasti Banyak Berkembang Tadi Soft Skill-nya Yang saya Bilang Tadi Yang Pemalu Jadi Pemberani Memang Real Terlihat Pengalaman Saya Ada Dulu Mahasiswa Dari Aceh Terus Ditempatkan Di Sini Waktu Itu COVID Dikati Mahasiswa Dan Mahasiswa Dari Aceh Memang Karena Keluarganya Di Jakarta Dia Mendo Misili Program Mengajarnya Di Sini Jadi Benar-benar Kerelihatan Perubahannya Yang Tadinya Gak Punya Temen Malah Disukai Temen-temennya Karena Memang Dia Nyerga Menderima Dengan Niklas Persahabatan Mereka Pokoknya Mahasiswa Itu Sebenarnya Dilatihnya Soft Skill-nya Paling Banyak Tapi Dari Soft Skill-nya Kita Tidak Bisa Dapatkan Di Kelas Terus Sekali Pak Gunawan Istru Inilah Merdeka Belajar Kampus Merdeka Ada ya Apa yang Tidak Bisa Didapat Di Ruang Kelas Bisa Diterlengkapi Dalam Proses Belajar Di Luar Kelas Seperti Terus Terus Saya Yakin Mas Siswa Kita Diam Diam Sudah Daftar Tidak Perlu Bertanya Jadi Mereka Itu Saking Sukanya Program Kampus Mengajar Sudah Diam Sudah Kepoin Link Jadi Mudah-mudahan Mereka Sedang Sibuk Mencari Tahu Apa Kampus Mengajar Mungkin Kalau Bertanya Mereka Apa Yang Mau Ditanya Jadi Mereka Lagi Bersilancar Sekarang Nyari Info Pak Dengan Hashtag Kampus Mengajar Belajar Sambil Berdampak Kalau Belajar Berdampak Di Lapangan Khususnya Kampus Mengajar Ini SD SMP SMK Belajar Sambil Berdampak Secara Langsung Bikin Kepada Bapak Ibu Teman-teman Mas Sisi Yang Bertanya Dipersilahkan Saya Buka Untuk Dua Penanya Terkait Kampus Mengajar Dan KKN Tematik Yang Mulai Dibuka Pendaftaran Di Bagian Belajar Kampus Merdeka Ini Salah Satu Kesempatan Semakin Banyak Program Betul Pak Gunawan Kemarin Yang KKN Belum Dibuka Baru Sounding Sounding Saja Oleh Tempus Sekarang Sudah Sudah Dibuka Untuk Bisa Kita Jajal Ijin Pak Diardo Selamat sore Pak Gunawan Tadi Menyimak Dari Tadi Apa Namanya Materi Yang Disampaikan Pak Gunawan Jadi Tadi Disampaikan Kalau Pokasi Ini Gak Hanya Sarjana Iya Betul D3 Pak Gunawan Keren Banget Pak Gunawan Kita Pengen Juga Nah Yang Untuk Jadi DPL Itu Apa Apa DPL Itu Apakah Kita Tetap Apakah Apakah Kita Ketika Kita Misalnya Mendaptar Apakah Itu Kita Di Uki Seperti Pak Gunawan Di Uki Atau Keluar Kampus Uki Berapa lama Itu Gitu Oke Pertanyaannya Itu Aja Bu Terus Itu Misalnya Kan Kami Diploma Tiga Apakah Nanti Misalnya Kalau Saya Atau Teman-teman Yang Di Keperawatan Mendaptar DPL Apakah Nanti Dia Maksudnya Dia Ke Mahasiswa Yang Dia Sarjana Atau Yang Gimana Gitu Oke Itu Aja Bu Ya Sementara Itu Soalnya Tarik Juga Sipa Gitu Ya Terima Kasih Ibu Ernie Atas Antusias Apa Gimana Pak Dian Langsung Apa Gimana Boleh Bisa Langsung Dijawab Saja Pak Gunawan Oke Biar Tanya Ibu Erita Iya Betul Pak Gunawan Makasih Ibu Erita Yang Baik Dan Dermawan Ya Senyumannya Itu Melunakan Hati Yang Apa Nanya Bu Erita Jadi Silahkan Mendaftar Karena tugas Kita itu Hanya Di awal Saja Untuk Mendamping Mahasiswa Ada Waktunya Nanti Di awal Kita Mengantar Mahasiswa Ke Dinas Pendidikan Misalkan Ibu Nanti Ditempatkan Di SD Kerangan Misalkan Jakarta Timur Kan Itu Nanti Kan Si DPL Dengan DPL DPL Yang Memang Ditempatkan Se DKI Jakarta Jakarta Timur Akan Datang Bersama-sama Ke Dinas Pendidikan Dan Itu Ada Jadwannya Bukan Hanya Bu Edita Sendiri Pasti Ada Dengan DPL Dari Sekolah Lain Yang Ditempatkan Di Wilayah Jakarta Timur Nah Setelah Itu Nanti Dapat Surat Dari SISD Nanti Ibu Membawa Lagi Setelah Janjian Dengan Kepala Sekolah Membawa Lagi Para Mahasiswa Ini Ke Sekolah Untuk Kenalan Jadi Ibu Bertemu SISD Sekali Sekolah Di Awal Saja Mengantar Anak-anak Dan Nanti Di Akhir Menarik Anak-anak Jadi Ibu Tetap Kerjaan Di Uki Tidak Akan Tergantung Mantau Anak-anak Itu Hanya Di Logbook Kita Cek Tiap Sore Kita Ada Akun Jadi Mahasiswa Yang Memang Kita Bimbing Biasanya Ada Lima Atau Enam Itu Kan Sudah Terlink Di Akun Kita Jadi Kita Bisa Cek Logbook Mereka Tiap Hari Jadi Tugas Kita Hanya Memantau Mereka Mengingatkan Mereka Logbook Ayo Laporan Mingguannya Ayo Jadi Memantau Membinding Mereka Saja Oh Ini Isiannya Kurang Makanya Di awal-awal Pasti ada Pembekalan Kepada Mahasiswa Ada Kepada DPL Ada Selalu Enaknya Tim Mengajar Ini Meskipun Responnya Tidak Langsung Cepat Tapi Selalu Ada Balasan Pokoknya Silahkan Bapak Ibu Dari Vokasi Dan Para Mahasiswanya Silahkan Bu Karena Sekarang Apalagi Ini Kalau dulu kan SD Saja Sekarang Sudah Masuk SMP Dan SMK Kan Nah Vokasi Itu Pasti Kalau Menurut Saya Masih Ditempatkan Di SMK Karena Vokasi Kan Beririsan Langsung Dengan SMK Jadi Artinya Kita Tugas Tugas Pokok Kita Sebagai Dosen Di Institusi Artinya Masih Bisa Kita Kerjakan Betul Sebenarnya Kalau Apa Ya Untuk Pemimbingan Karena Kita Kurikulumnya Sebenarnya Untuk Kami Vokasi Mereka Masuk Dunia Industri Khususnya Kami Di Kesehatan Jadi Kelapangan Bagaimana Buat Sebenarnya Tidak Asing Bagi Kita Cuma Langkah-langkah Tadi Yang Disampaikan Mendaftar Dan Itu Yang Masih Yang Perlu Dicermati Dicermati Tertarik Pak Supaya Ketika Nanti Pro Diakreditasi Karena Ada Itu Ada Ikunya Bu Iku Iku Proti Nomor Dua Iya Itulah Pak Makanya Saya Tadi Simak Dengan Betul Gimana Gimana Gitu Seperti Kami Dari Keperawatan Ada Maju Silahkan Bu Eritah Saya Mendukung Bang Makasih Banyak Pak Terima kasih Bu Eritah Sama-sama Pak Makasih Bu Eritah Atas pertanyaan Apakah Ada Bapak Ibu Lagi Pak Ijin Pak Diardo Jadi Kapan Melihat Perseratannya Dimana Supaya Bisa Dipersiapkan Apa saja Gitu Ya Tadi Di Pak Diardo Ada link Ada link Tadi Scan Bisa Di scan Langsung Nanti Coba Coba Aja Dulu Untuk Lihat Platform Tadi Linknya Itu Di Akhir Kayaknya Code Apa Namanya Kiris Barcode Coba Ibu Scan Coba Itu Dulu Ya Boleh Ditayalin Bapak Ibu Lain Kalau Tidak Coba Ibu Lihat Sekarang Muncul Oh Iya Berhasil Bagi Bapak Ibu Yang Ingin Juga Melihat Tapi Inlet Informasinya Tapi HPnya Tidak Di Sekitar Bisa Di Screenshot Saja Terlebih Dahulu Nanti Baru Di Barcode Info Info Di Internet Juga Banyak Update Tentang Kampus Mengajar Siap Siap Makasih Terima kasih Terima kasih Irita Masih ada Bapak Ibu Atau Teman-teman Mahasiswa Mahasiswa Yang ingin Bertanya Terkait Kampus Mengajar Dan juga Kakaian Tematik Ada Tiga Kakaian Tematik Eh Enggak Yang tadi Sudah Enggak Masuk Lagi Ke Sini Pertanyaannya Bu Masta Dan Bu Ros Pita Siap Siap Saya pikir Tadi Pertanyaannya Kita Digabung Bertiga Jadi Mahasiswa Boleh Tanya Tentang Apa Yang Dipaparkan Bu Ros Dengan Masta Ternyata Sesinya Beda Oke Atau Mungkin Kalau ada Ini Mahasiswa Ada Posko Tentang Ini Kali Pak IU Dan NA Dimana Pertanyaannya Ada Enggak IG BAA IG BAA Mungkin Mahasiswa Ini Kenapa Mainnya IG Sosial Media Jadi Mereka Pengen Nanya Jadi Mungkin Mencoba Lebih dahulu Kemudian Nanti Kalau Dapat Pendala Langsung Direct Message Atau Media Sosial Nanti Bisa Direct Media Oh Sudah Di Share BAA Uki Silahkan Ada Juga Kalau Mahasiswa Gerak Cepat Pasti Mereka Sudah Ikut Telegram Kampus Pengajian Mereka Sudah Ikuti IG Saya Yakin Mahasiswa Kita Ini Generasi Jet Ini Lebih Cepat Informasi Mereka Dapatkan Daripada Kita Hanya Saja Mereka Butuh Kita Support Kita Dukung Sudah Mungkin Terkait Apa Terkait Pertanyaan Mungkin Saat Ini Belum Ada Yang Ditanyakan Tapi Saya Nanti Lakukan Pendaftaran Mencari Informasi Lebih Lanjut Terkait Program Mereka Belajar Bisa Menyampaikan Pertanyaannya Di Di sana Melalui Media Sosial Tersebut Terima Masih Nah Ini Sudah Ditampilkan Pak Gunawan Kampus Mengajar Jadi Untuk Bapak Ibu Yang Ingin Bilang Instan Instan Juga Dapat Informasi Jika Punya Instagram Dapat Membuka Instagram Kampus Majar Official Disitu Ada link Di Biografi Akun Bisa Diklik Dan Langsung Muncul Syarat Berkas Berkas Yang Wajib Dipenuhi Bapak Ibu Sekalian Jika Ingin Mendaftar Semua Sudah Dirangkum Di Situ Bisa Lihat Berkas Dokumen Ada Website Baik 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 Jika Tidak Ada Yang Bertanya Lagi Bapak Ibu Dan Teman Teman Masih Semua Yang Masih Bergabung Kita Sampai Pada Penghujung Materi Sosialisasi Kita Pada Kegiatan Hari Ini Berakhir Sudah Pengaparan Atau Sosialisasi Kunti Dari Kegiatan Kita Pada Seri Hari Ini Saya Kembalikan Kepada MC Yaitu Ibu Jenny Untuk Mengarahkan Kita Pada Rangkaian Kegiatan Selanjutnya Dipersilahkan Ibu Jenny Baik Terima Terima Memberikan Pengaparan Memberikan Kata Penutup Dan Pesan Untuk Kita Untuk Waktu Dan Empat Tadi Persalahkan Terima Baik Baik Selamat Sore Bapak Ibu Mohon Maaf Kami Ada Kendala Masalah Signal Jadi Kami Bergantian Dengan Pak Gun Menggunakan Layar Yang Sama Ya Pak Gun Mohon Maaf Ya Intinya Bapak Ibu Kita Berharap Untuk Para Pimpinan Dosen Maupun Seluruh Mahasiswa Di antara Program MBKM Yang Memang Bisa Untuk Di Ikuti Yang Memang Nanti Kemungkinan Untuk Bisa Kita Lebih Banyak Lagi Berperan Di dalam Program Program Yang Ditawarkan Pemerintah Ini Kiranya Kita Semua Dapat Saling Mendukung Terutama Buat Mahasiswa Kita Seperti Contohnya Saja PMM Itu Yang Dihitung Untuk Akreditasi Kita Atau Misalnya Untuk Penilaian Yang Terbaik Adalah Dari Banyaknya Yang Outbound Bukan Dari Banyaknya Yang Inbound Ini Saja Contohnya Sementara Sekarang Perbandingannya Kita Yang Inbound Itu Ada 52 Yang Outbound Ada 25 Nah Ini Contohnya Sekiranya Kedepan Bisa Lebih Banyak Lagi Mahasiswa Kita Yang Mengetahui Dan Mengikuti Dan Gerak Hatinya Untuk Mengikuti Program PMM Misalnya Dan Juga Untuk Kampus Mengajar Misalnya Seolah-olah Itu Hanya Milik FKIP Saja Tadi Sudah Dijelaskan Dengan Jelas Oleh Pak Gun Kiranya Nanti Untuk Kedepannya Bapak Ibu Mohon Dukungan Dari Seluruh Pimpinan Dosen Pembina Mahasiswa Pembina Kegiatan Mahasiswa Dan Juga Para Dosen Pikema Dan Juga Mahasiswa Sekalian Mohon Kita Semua Bisa Mendapatkan Kesempatan Dalam Kegiatan Kegiatan MBKM Lebih Besar Dan Lebih Banyak Lagi Di Kemudian Hari Apalagi Saat Ini Sedang Ada Pembukaan Untuk Pendaftaran Beberapa BKP Baik Yang Untuk Dosen Maupun Yang Untuk Mahasiswa Kiranya Kita Semua Dapat Lebih Memastikan Sosialisasi Dan Juga Nanti Kita Akan Meng-create Materi Sosialisasi Mungkin Sosialisasinya Tidak Hanya Secara Sinkronos Seperti Ini Mungkin Nanti Akan Kita Kreasikan Untuk Membangun Alat Alat Sosialisasi Yang Mungkin Dalam Video Ataupun Apa Namanya Di Dalam Media Yang Nanti Dapat Lebih Banyak Lagi Tersebar Kepada Sivitas Akademika Uki Demikian Yang Bisa Saya Sampaikan Terima Kasih Untuk Semangat Dan Sinerginya Di Dalam Pertemuan Ini Tuhan Yesus Memberkati Silahkan Ibu Jenny Terima Terima Kepada Bu Ermi Atas Kata Penutup Dan Pesan Pesan Untuk Kami Dalam Pelaksanaan Kejadian BKM Terima Kasih Juga Untuk Kepada Bapak Dan Ibu Daik Serta Kaprodi Serta Adik Dan Bahas Serta Untuk Kesediaannya Mengikuti Acara Kita Pada Hari Ini Dengan Ini Sesi Kita Telah Berakhir Selanjutnya Kita Akan Tutup Dalam Doa Yang Akan Dipimpin Oleh Bapak Stefan Dimohon Dengan Kasih Pada Bapak Pendeta Stefan Huss Memimpin Kita Dalam Doa Baik Terima Kasih Bapak Ibu Semua Kita Akan Akhiri Perkembuan Kita Sore Hari Ini Kita Mohon Juga Tuhan Menyertai Kita Selepas Kegiatan Ini Dalam Aktivitas Kita Sehari Hari Agar Tuhan Menolong Mari Kita Berdoa Kami Bersyukur Tuhan Sejak Dimulai Acara Ini Engkau Menyertai Kami Bahkan Informasi Informasi Yang Sudah Disajikan Oleh Ketiga Narasumber Kami Biarlah Itu Menambah Wawasan Menambah Semangat Energi Bagi Kami Untuk Menangkap Mengikuti Program Program Pemerintah Yang Saat Ini Marak Di Bangsa Ini Kami Percaya Program MBKM Ini Yang Sudah Disambut Baik Oleh Universitas Diturunkan Di Tingkat Fakultas Dan Program Studi Itu Sebagai Bukti Bahwa Kampus Kami Tidak Ingin Ketinggalan Apa Yang Berkembang Dalam Dunia Pendidikan Di Indonesia Kami Bersyukur Engkau Sudah Memilih Rekan Rekan Kami Di Kampus Uki Ini Yang Memberikan Informasi Dalam Kegiatan Kegiatan MBKM Berkatilah Rekan Rekan Kami Ibu Ernie Dan Teman Teman Sekalian Yang Sudah Bersedia Melibatkan Diri Menyibukkan Diri Mereka Untuk Menyambut Program MBKM Ini Supaya Disosialisasikan Kepada Seluruh Kami Para Dosen Dan Seluruh Juga Para Mahasiswa Agar Kampus Kami Akan Lebih Banyak Lagi Mengikuti Program Program Yang Sudah Dibuka Oleh Pemerintah Kami Percaya Informasi Yang Cukup Informatif Ini Memberikan Semangat Baru Bagi Kami Karena Ini Menjambah Nilai Dalam Diri Kami Juga Berkaitan Dengan Akreditasi Program Studi Dan Universitas Terima Kasih Untuk Semua Bagian Yang Sudah Mengerjakan Bagiannya Hari ini Kami Akan Melakukan Selur Aktifitas Kami Tentu Kami Percaya Tuhan Akan Menolong Kami Untuk Menjalani Apa Yang Menjadi Tugas Tugas Kami Sepanjang Sore Hari Hanya Dalam Nama Tuhan Yesus Kami Berdoa Mengucap Syukur Haleluya Amin Baik Terima Kasih Untuk Bapak Pendeta Stefanus Dengan Ini Acara Kita Sudah Berakhir Terima Kasih Bapak Dan Ibu Semuanya Terima Kasih Bu Ernie Pak Diardo Terima Kasih Bu Bapak Terima Kasih Bu Ernie Dan Bapak Bapak Ibu Ibu Bapak Ibu Semua Terima Sampai Bapak 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 Selanjutnya Terima Semuanya Ibu Adelia Siregan Terima Terima Sia Bu Ernie Yang Luar Biasa Dan Terima 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 kasih Bapak Ibu